Mendengar kata-kata Luer, sedikit keheranan muncul di wajah Zua Wen. Dia sepertinya tidak mengenal arcana master manapun di kota kekaisaran. Jika ada orang yang dia kenal, mungkin itu adalah mereka berdua. Tidak sulit untuk menebak bahwa dua master arcana yang mencari Zua Wen kali ini adalah master Chang Mu dan master Kuya. Namun, Zua Wen bingung mengapa mereka berdua tiba-tiba datang mengunjunginya. Mem, ayo keluar dan temui mereka. Mengangguk-angguk, Zua Wen agak penasaran mengapa Chang Mu dan Kuya mencarinya. Berjalan keluar ruangan, Zua Wen dipimpin oleh Luer dan langsung tiba di sebuah pavilion di depan pavilion musim semi yang mabuk. Di tengah pavilion, ada meja batu. Dua lelaki tua berjubah panjang sedang duduk di tanah, minum anggur dan menyesap anggur. Di meja batu, dua lelaki tua yang awalnya sedang minum anggur dengan jelas memperhatikan kedatangan Zua Wen dan buru-buru berdiri dengan senyuman di wajah mereka. Chang Mu, Kuya, mengapa kedua guru mencari Zua Wen? Bagi Zua Wen, mereka berdua sudah saling kenal. Oleh karena itu, Zua Wen tidak menahan diri dan langsung duduk di samping mereka berdua sambil tersenyum. Tuan Chang Mu melambaikan tangannya dan mengusir Luer yang berada di samping Zua Wen. Kemudian, dia tersenyum pada Zua Wen dan berkata, Zua Wen, dalam beberapa hari, ini akan menjadi seleksi tetua dari persekutuan arcana kota kekaisaran. Energi mentalmu telah mencapai tingkat 4 dan seharusnya bisa berpartisipasi. Seleksi Penatua Mendengar ini, alis Zua Wen sedikit terangkat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut seleksi penatua. Kamu baru di sini, jadi wajar kalau kamu tidak tahu tentang seleksi penatua ini. Ada total sembilan tetua di markas besar persekutuan arcana di kota kekaisaran. Anda harus tahu tentang ini, bukan? Chang Mu terbatuk-batuk. Zua Wen mengangguk. Memang benar, dia tidak tahu apa-apa tentang markas besar arcana guild di ibu kota kekaisaran. Namun, Zua Wen secara alami pernah mendengar tentang sembilan tetua agung di guild. Dikatakan bahwa sembilan tetua agung semuanya memiliki budidaya energi spiritual yang sangat tinggi. Energi spiritual mereka setidaknya berada di peringkat kelima, dan dikatakan bahwa penatua pertama sangat misterius. Dia adalah arcana master peringkat enam, dan kekuatannya sangat mengerikan. Nama panggilan tetua pertama adalah tetua siyuan. Bahkan Kaisar King pun takut pada tetua siyuan. Dikatakan bahwa Kaisar King pernah berdebat dengan penatua siyuan, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dibandingkan penatua siyuan. Karena pertempuran inilah semua orang tahu bahwa penatua siyuan yang misterius dari persekutuan arcane adalah seorang arcanis kelas enam yang menakutkan. Hanya ada satu orang seperti itu di seluruh kekaisaran kingsuan. Setelah mendengarkan penjelasan guru kuraki, Zuawan akhirnya memahami sebab dan akibat dari seleksi penatua. Ternyata seleksi elder kali ini adalah untuk memilih elder ke-10 untuk menjadi elder dari arcane guild. Dikatakan bahwa perlakuan terhadap elder dari arcane guild sangat murah hati. Mereka tidak hanya dapat menikmati rasa hormat dari arcanis yang tak terhitung jumlahnya di arcane guild, tetapi mereka juga dapat menggunakan sebagian besar sumber daya di arcane guild. Selain itu, penatua siyuan yang misterius juga akan menghadiri seleksi penatua kali ini. Dikatakan bahwa penatua siyuan akan mengeluarkan keterampilan roh rahasia tingkat tinggi, seni transfigurasi. Seni transfigurasi adalah salah satu keterampilan rahasia tingkat tinggi di markas besar arcane guild. Dikatakan bahwa keterampilan rahasia seperti itu dapat meningkatkan kecepatan budidaya seorang arcanis dan sangat meningkatkan peluang terobosan. Pada dasarnya, sembilan tetua agung dari persekutuan arcane semuanya telah mengembangkan seni transfigurasi, dan mereka semua mengandalkan seni transfigurasi untuk akhirnya menerobos menjadi arcanis peringkat kelima. Keterampilan roh rahasia yang begitu berharga yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi hanyalah sebuah harta karun bagi seorang arcanis. Itu sudah cukup untuk menyebabkan banyak arcanis memperebutkannya. Seni transfigurasi sangat kuat. Dikatakan bahwa penatua siyuan sangat berbakat, tetapi dia juga terjebak pada kesempurnaan agung tingkat kelima untuk waktu yang lama dan tidak berhasil menembus kekuatan pikirannya. Namun, sejak dia mengembangkan seni transfigurasi, dia berhasil menerobos setelah beberapa tahun. Pada titik ini, wajah Master Kuraki dan Master Kuya dipenuhi dengan kegembiraan. Keduanya secara alami sangat ingin mendapatkan keterampilan roh rahasia yang kuat seperti seni transfigurasi. Akankah ada arcanis peringkat lima yang berpartisipasi dalam seleksi penatua kali ini? Mata Zuawan berkedip saat dia tiba-tiba bertanya. Ketika Guru Kuraki menyebutkan seni transfigurasi, dia juga tergoda. Dia tidak menyangka bahwa skill roh rahasia ajaib seperti itu ada di arcane guild. Jika dia bisa mendapatkan seni transfigurasi, bukankah dia memiliki harapan untuk menembus peringkat ke-6? Alasan mengapa kekuatan pikiran Zuawan dapat mencapai kesempurnaan agung tingkat kelima terutama karena esensi batu tujuh warna. Jika bukan karena esensi batu tujuh warna, Zuawan akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-5. Adapun peringkat ke-6, Zuawan bahkan tidak memikirkannya. Dia tahu betapa sulitnya bagi seorang arcanis untuk mencapai peringkat ke-6. Meskipun dia sudah mencapai kesempurnaan agung dari peringkat ke-5, dia masih tidak memiliki petunjuk untuk menerobos. Sekarang seni transfigurasi memiliki efek yang begitu ajaib, Zuawan tentu saja tidak akan melepaskannya. Zuawan, hanya ada sedikit arcanis peringkat ke-5. Selain sembilan tetua agung dari persekutuan arcane, saya belum pernah melihat orang yang bisa mencapai peringkat ke-5. Mungkin Master Yan Huo memiliki harapan untuk mencapai peringkat ke-5. Tuan Kuraki menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tuan Yan Huo. Mendengar nama guru Yan Huo, Zuawan mau tidak mau menyipitkan matanya. Ketika dia berada di Upraysal Hall, dia menderita kerugian besar di tangan Master Yan Huo. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan ditinggalkan di Upraysal Hall oleh Master Yan Huo. Zuawan, jangan bilang kamu ingin mencari masalah dengan Tuan Yan Huo. Meskipun Anda kuat sekarang dan mungkin tidak takut pada Tuan Yan Huo, ayah Tuan Yan Huo adalah penatua kedua, penatua Liuli. Saya menyarankan Anda untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Melihat ekspresi Zuawan, bagaimana mungkin Tuan Kuraki tidak memahami pikiran Zuawan. Dia segera menasihati. Jangan khawatir, saya tidak akan bertindak gegabuh. Kapan pemilihan lansia akan dilaksanakan? Zuawan tiba-tiba bertanya. Tiga hari kemudian, itu akan diadakan di Markas Arcane Guild di pinggiran Ibu Kota Kekaisaran. Kata Tuan Kuraki. Ya ya, saya akan berpartisipasi dalam pemilihan penatua kali ini. Zuawan menganggup dan berkata dengan antisipasi. Zuawan bertekad untuk mendapatkan seni transfigurasi kali ini. Bagaimanapun, kekuatan pikiran Zuawan telah mencapai tingkat kesempurnaan agung tingkat kelima. Zuawan masih sangat percaya diri untuk memenangkan pemilihan penatua kali ini. Bagaimanapun, budidaya kekuatan pikirannya saat ini hampir setara dengan penatua kedua, penatua Liuli. Terlebih lagi, kali ini dia ingin menemukan Master Yan Huo dan menyelesaikan masalah lama. Melihat Zuawan setuju, Kuraki dan Kuya mengangguk. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum Kuraki dan Kuya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Zuawan mengantar mereka berdua sampai ke pavilion musim semi-mabuk sebelum berhenti. Tiga hari kemudian, Zuawan dan Luhantian mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan pavilion musim semi-mabuk. Zuawan juga menyebutkan pemilihan penatua kepada Luhantian. Ketika Luhantian mendengar bahwa ini tentang kaum Arcanis, dia tidak tertarik. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang dan bukan seorang Arcanis. Dia benar-benar tidak tertarik dengan pemilihan penatua. Markas besar Arcanegil tidak berada di ibu kota Kekaisaran. Itu terletak di kota kecil ribuan mil di utara ibu kota Kekaisaran. Kota itu disebut Kota Bayang. Di luar Kota Bayang, ada formasi asal yang kuat yang telah dibentuk secara pribadi oleh Penatua Siwan. Bahkan Yang Mulia Surgawi akan kesulitan untuk menghancurkan formasi asal di sekitar Kota Bayang. Mungkin hanya orang seperti Kaisar King yang bisa memecahkannya. Hanya kaum Arcanis yang diizinkan memasuki Kota Bayang dengan bebas. Sedangkan untuk prajurit yang bukan Arcanis, mereka harus direkomendasikan oleh seseorang di Arcanegil dan melamar sebelum mereka bisa masuk. Oleh karena itu, di Kota Bayang, jumlah prajuritnya jauh lebih sedikit dibandingkan kaum Arcanis. Kota ini hanyalah tempat berkumpulnya para Arcanis. Aliran cahaya keluar dari ibu kota Kekaisaran seperti anak panah dan terbang dengan cepat menuju utara. Berdiri dengan tenang di belakang layang-layang kertas perunggu, Zuawen mengenakan jubah hitam longgar. Jubah ini adalah jubah seorang Arcanis. Di bagian dada, ada sulaman tiga bintang, melambangkan identitas Arcanis tingkat ketiga. Sejak Zuawen berpartisipasi dalam Arcane Grand Competition di Broken Rock City, dia tidak pernah memasuki Arcane Guild untuk berpartisipasi dalam ujian lagi. Oleh karena itu, setelah kekuatan pikiran Zuawen menembus ke tingkat keempat, dia tidak pergi ke persekutuan Arcane untuk menerima pakaian yang sesuai. Sebelum Tuan Kuraki pergi, dia telah menginstruksikan Zuawen bahwa jika dia ingin memasuki Kota Bayang dengan bebas, dia harus mengungkapkan identitasnya sebagai seorang Arcanis. Oleh karena itu, Zuawen tidak punya pilihan selain mengenakan jubah Arcanis tingkat ketiga. Setelah satu jam, Zuawen menemukan tempat berkumpul tidak jauh di depan. Tempat berkumpulnya memiliki radius puluhan ribu mil dan diselimuti oleh perisai lampu hijau. Gelombang mengerikan terus-menerus dipancarkan dari perisai cahaya. Di dalam perisai cahaya, ada banyak sosok berjubah panjang yang keluar masuk. Mereka semua adalah kaum Arcanis. Kota Bayang memang merupakan tempat berkumpulnya para Arcanis. Jumlah Arcanis yang masuk dan keluar saja telah mencapai lebih dari dua dijit. Ini di luar dugaan Zuawen. Suara mendesing. Zuawen dengan lembut menepuk bagian belakang layang-layang kertas perunggu. Dengan peluit yang tajam, layang-layang kertas perunggu perlahan mendarat di pintu masuk Kota Bayang. Di pintu masuk Kota Bayang berdiri sebuah tablet batu yang agak besar. Kata-kata, Kota Bayang, terukir di permukaan loh batu. Tulisan tangannya kuat dan kuat, dan kata-katanya diartikulasikan dengan sempurna. Selain itu, ia secara samar-samar memancarkan gelombang kekuatan pikiran yang cukup kuat. Di depan loh batu itu berdiri dua orang pemuda yang juga mengenakan jubah panjang. Kedua pemuda ini berusia sekitar 25 tahun dan memiliki gambar bintang di dada mereka. Mereka berdua adalah arcanis tingkat pertama. Kedatangan Zuawan pun menarik perhatian kedua pemuda tersebut. Ketika mereka melihat wajah muda Zuawan, wajah mereka dipenuhi keheranan. Namun, ketika mata mereka tertuju pada simbol di dada Zuawan, mereka tidak bisa menahan nafas. Arcanis tingkat ketiga. Pupil mata mereka mengecil, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pemuda di depan mereka tampak berusia sekitar 20 tahun, tapi dia sudah menjadi arcanis tingkat ketiga. Bukankah bakat ini terlalu menakutkan? Melihat simbol di dada Zuawan, dan kemudian melihat simbol di dada mereka sendiri, keduanya saling memandang dan tersenyum pahit. Tampaknya terkadang, membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. 722 Kota poplar putih ramai dengan orang-orang, dan Zuawan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah arcanis yang mengenakan jubah panjang. Hanya ada sedikit seniman bela diri. Persekutuan arcanis terletak di pusat kota bayang. Ada sebuah bangunan besar berbentuk api. Di bagian atas gedung, ada nyala api yang menyala dengan suhu yang mengerikan. Seleksi penatua akan dimulai dalam 4 jam. Para guru kelas 4 itu seharusnya sudah saling bekerja sama sekarang. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan tetua ke-10 kali ini. Saya pikir itu pasti Master Yan Huo. Lagi pula, Master Yan Huo adalah putra dari tetua ke-2. Dia memiliki kekuatan pikiran seorang arcanis kelas 4 lengkap. Ditambah dengan keterampilan rahasia yang mengerikan, ledakan langit api hitam, dia tak tertandingi di antara para Master Yan Huo. Arcanis kelas 4 Saat berjalan di jalan, Zuawan menyadari bahwa banyak arcanis di jalan bergegas ke arah yang sama dan berdiskusi dengan penuh semangat. Dari diskusi di sekitarnya, Zuawan tahu bahwa seleksi penatua ada di depannya. Ketika dia memutuskan untuk mendapatkan seni transformasi, Zuawan berencana untuk datang ke seleksi penatua. Zuawan bertekad untuk mendapatkan seni transformasi. Memikirkan hal ini, Zuawan mengikuti kerumunan dan berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, dia tiba di sebuah alun-alun besar. Alun-alun itu sangat aneh. Ada berbagai rune yang tergambar di tanah. Gelombang kekuatan pikiran yang aneh bergelombang di alun-alun. Di bagian atas alun-alun, ada 9 kursi tinggi. Saat ini, selain kursi pertama, 8 kursi lainnya ditempati oleh para arcanis selanjut usia. 9 kursi ini disiapkan untuk 9 tetua agung dari persekutuan arcanis. Keberadaan tetua pertama, tetua si Yuan, sangat misterius, jadi dapat dimengerti jika dia tidak muncul. Oleh karena itu, seleksi penatua kali ini dipimpin oleh penatua kedua, penatua Liuli. Di tengah alun-alun, terdapat tembok api setinggi puluhan kaki. Ada total 10 tembok api besar ini, dan setiap tembok lebih menakutkan dari yang terakhir. Suhu seluruh alun-alun telah meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Banyak arcana master di sekitar alun-alun juga merasakan panas mengerikan yang datang dari dinding api, dan ekspresi mereka berubah. Pada saat ini, penatua Liuli, yang duduk di kursi kedua, perlahan berdiri. Tatapannya memandang ke arah kerumunan di sekitarnya saat dia berbicara dengan suara lemah, hari ini adalah seleksi penatua. Orang tua ini sangat senang karena semua orang bisa datang. Peraturan seleksi penatua tahun ini sangat sederhana. Setiap orang seharusnya melihat 10 tembok api di tengah alun-alun, bukan. Tembok api ini disebut tembok api 10 tinju. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam seleksi penatua kali ini, Anda dapat menggunakan kekuatan mental Anda untuk menguji kekuatan tembok api 10 tinju. Orang yang paling banyak memecahkan tembok akan menjadi penatua ke-10 kali ini. Penatua Liuli tersenyum sedikit setelah dia selesai berbicara. Dia sekali lagi duduk di kursinya. Matanya tanpa sadar melirik ke sisi lain alun-alun. Ada sesosok berdiri di sana dengan tangan bersilang. Ekspresinya penuh percaya diri. Sosok itu tampaknya juga merasakan tatapan tetua Liuli. Dia mengangguk dan menunjukkan senyum percaya diri. Orang ini adalah Grandmaster Yan Huo, yang memiliki dendam terhadap Zuawan. Dia juga putra penatua Liuli. Kata-kata tetua Liuli menyebabkan keributan di sekitar alun-alun. Bahkan Zuawan mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Peraturan seleksi penatua tahun ini ternyata sangat sederhana. Namun, Zuawan juga tahu bahwa tembok api sepuluh tinju di alun-alun itu jelas tidak sederhana. Kemungkinan besar sebagian besar arcana master akan kesulitan menembus terlalu banyak tembok api. Alun-alun menjadi sunyi. Selanjutnya, arcana master muda keluar dari kerumunan. Orang ini berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Namun, dia sudah menjadi arcana master kelas 2. Orang ini pertama-tama membungkuk hormat kepada delapan sesepuh. Selanjutnya, ekspresinya menjadi serius saat dia berjalan menuju tembok api sepuluh tinju. Dengan teriakan keras, energi mental di istana niwannya mengembun dan berubah menjadi kepalaan besar. Kemudian, benda itu menabrak tembok api pertama dengan keras. Gemuruh. Tinju energi mental bertabrakan dengan dinding api, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Keduanya sempat-sempat menemui jalan buntu. Pembuluh darah di dahi pemuda itu menonjol. Dengan teriakan keras, seluruh energi mental di istana niwan miliknya tercurah. Tinju energi mental itu menjadi lebih besar dan langsung menekan dinding api. Retakan. Dinding api hancur. Namun, wajah pemuda itu sangat pucat. Keringat mengucur seperti hujan dan dia terengah-engah. Jelas sekali bahwa dia telah mencapai batasnya. Apakah kamu masih ingin mencoba tembok api kedua? Penatua Liuli bertanya dengan acuh-ta'acuh. Mata pemuda itu berkedip. Dia mengertakan gigi dan berkata, Elder, saya masih ingin mencoba yang kedua. Kamu bertekad. Namun, yang terbaik bagi anda adalah bertindak sesuai kemampuan anda. Penatua Liuli menganggup dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih atas nasihatmu, tetua. Pria muda itu dengan hormat mengangguk. Dia berdiri di tempatnya dan menarik nafas dalam-dalam. Pandangannya tertuju pada dinding api kedua. Tak lama kemudian, pemuda itu pindah lagi. Energi mental yang mengerikan terkondensasi di atas kepalanya dan berubah menjadi kepalan energi mental yang lebih besar. Kemudian, ia bergegas menuju tembok api kedua. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar. Saat tinju energi mental mendarat di dinding api, tinju itu justru dibalas dengan keras oleh dinding api. Tinju energi mental itu langsung dilahap oleh dinding api dan berubah menjadi ketiadaan. Astaga! Saat dinding api melahap energi mental, ia benar-benar melahirkan api seperti tentakel yang tiba-tiba menyapu pemuda itu. Pemuda itu sangat terkejut hingga dia terus-menerus mundur. Wajahnya sangat pucat. Sayangnya, api yang seperti tentakel itu terlalu cepat. Mereka mengejar pemuda itu dalam sekejap dan secara mengejutkan menelannya. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Pemuda itu langsung berubah menjadi manusia api. Tidak lama kemudian, dia benar-benar menjadi abu. Begitu saja, dia mati di depan mata semua orang. Mendesis! 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 Para arcanis di sekitarnya menatap dengan heran ke arah pemuda yang telah menjadi abu. Tembok api sepuluh tinju yang menakutkan. Ia sebenarnya melakukan serangan balik. Jika mereka tidak tahan, mereka mungkin akan berakhir seperti pemuda itu. Untuk sesaat, banyak arcanis di alun-alun mulai ragu. Khususnya, beberapa arcanis dengan energi mental yang lebih lemah pada dasarnya telah menarik kembali langkah mereka. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Sosok lain terbang ke atas panggung. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan sulaman tiga bintang di dadanya. Dia adalah seorang arcanis kelas tiga. Itu Master Drifting Goblet. Dia berada di puncak kelas tiga. Dia seharusnya bisa menghancurkan tembok api kedua. Saat lelaki tua itu muncul, terjadi keributan. Semua orang memandang Master Drifting Goblet dengan penuh harap. Drifting Goblet memberikan penghormatan kepada delapan tetua. Master Drifting Goblet menangkupkan tangannya dengan hormat. Sikap hormat seperti itu juga menyebabkan delapan tetua memiliki kesan yang baik terhadapnya. Piala melayang. Energi mental Anda cukup bagus, tetapi sebaiknya Anda bertindak sesuai dengan kemampuan Anda. Penatua Liuli tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Tembok pertama tembok api 10 tinju dikembalikan ke keadaan semula. Terima kasih atas pengingatmu, Penatua Liuli. Tuan Piala melayang mengangguk. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke tembok api 10 tinju di hadapannya. Gelombang energi mental yang mengerikan melonjak dan membentuk badai di sekelilingnya. Merusak. Badai energi mental langsung menghantam dinding api pertama, langsung menghancurkannya. Bagaimanapun, Master Drifting Goblet berada di puncak kelas 3. Dia jauh lebih kuat dari pemuda yang telah meninggal sebelumnya, sehingga dinding api pertama tidak mampu menghentikannya. Ledakan. Ledakan. Dua retakan lagi terdengar saat dinding api kedua dan ketiga hancur. Badai energi mental segera tiba di dinding api keempat. Ledakan. Saat dua dinding api bertabrakan, percikan api beterbangan kemana-mana. Master Drifting Goblet mengerutkan kening dan menghentakkan kakinya. Gelombang energi mental yang lebih mengerikan melonjak, menyebabkan badai energi mental semakin kuat. Namun, kekuatan dinding api keempat juga sangat menakutkan. Tentakel api yang tak terhitung jumlahnya meledak dan membombardir badai spiritual dengan keras. Frekuensi pemboman sangat tinggi. Puff. Master Drifting Goblet memuntahkan setegup darah. Ketika dia melihat badai energi mental meredup, wajahnya berubah. Dia tahu situasinya tidak baik dan dia segera mundur. Ledakan. Saat Master Drifting Goblet mundur, badai energi mental hancur. Namun, sejak Master Drifting Goblet mundur, tembok api 10 tinju tidak mengejarnya. Tembok api 10 tinju sungguh menakutkan. Bahkan Master Drifting Goblet hanya bisa menghancurkan tiga di antaranya. Banyak orang di sekitar yang terkejut saat melihat piala melayang kembali dengan kecewa. Arcana Master kelas tiga hanya mampu menghancurkan tiga di antaranya. Itu berarti mereka yang lebih lemah dari Drifting Goblet tidak akan mampu menghancurkan lebih dari tiga dari mereka. Setelah Master Drifting Goblet, beberapa Arcanis kelas tiga lainnya naik. Namun, hasilnya tidak ideal. Mereka bahkan tidak bisa menghancurkan tiga dinding. Bahkan ada seorang Arcanis kelas tiga yang tidak beruntung yang tidak bisa keluar dari tembok api tepat waktu dan dilahap oleh api. Pada titik ini, para Arcanis kelas tiga di sekitarnya semuanya diam. Mereka tidak berani naik karena mereka tahu bahwa mereka tidak mampu bersaing dengan Arcanis kelas empat. Aku akan pergi. Sebuah suara tua terdengar ketika sosok lain terbang keluar. Orang ini berambut putih dan jubahnya berkibar tertiup angin. Itu adalah Tuan Kuraki. Zuawan mengangguk ketika dia melihat Tuan Kuraki berdiri di depan tembok api sepuluh tinju. Kemajuan Master Kuraki sangat cepat dibandingkan dengan Arcanis lainnya. Energi mentalnya telah mencapai tingkat empat yang lebih tinggi, dan Zuawan percaya bahwa Master Kuraki akan mampu menghancurkan lima tembok api sepuluh tinju. Akhirnya, Arcanis kelas empat naik. Namanya Kuraki, dan sepertinya dia adalah salah satu bawahan tetua kedelapan. Master Kuraki langsung menarik perhatian orang banyak saat dia naik. Bahkan banyak orang yang mengenalinya. Tetua kedelapan, yang duduk di kursi kedelapan, menatap Master Kuraki dengan senyuman di wajahnya. Kedelapan tua, bakat bawahanmu Kuraki cukup bagus. Usianya baru setengah abad, namun energi mentalnya telah mencapai tingkat empat yang lebih tinggi. Jika dia diasu dengan baik, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menembus ke kelas lima, kata Penatua Gleis kepada Penatua kedelapan. Saudara Gleis terlalu baik, dibandingkan dengan Blasing Flame, Kuraki masih memiliki kekurangan, kata Tetua kedelapan dengan rendah hati. Haha, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat penampilan Kuraki. 723 Wajah Tuan Kuraki muram. Meskipun kekuatan pikirannya telah mencapai kelas empat mahir, dia masih gugup saat menghadapi tembok sepuluh tinju. Dengan hentakan kakinya, energi mental yang mengerikan meledak dan mengelilingi Master Kuraki, membentuk bila udara transparan yang tak terhitung jumlahnya. Pergi. Master Kuraki mengeluarkan raungan keras, dan bila udara yang dibentuk oleh kekuatan spiritualnya terbang kemana-mana, langsung mengenai tembok api sepuluh tinju. Ledakan. Ledakan. Dengan tiga ledakan, tiga dinding api pertama dari tembok api sepuluh tinju langsung runtuh. Namun, pedang energi spiritual Master Kuraki tidak melambat sama sekali. Ia melonjak lagi dan menghantam tembok api keempat. Ledakan. Tembok api keempat telah rusak. Saat ini, dahi Tuan Kuraki dipenuhi keringat. Jelas sekali bahwa mendobrak tembok keempat agak sulit baginya. Hancurkan tembok kelima juga. Tuan Kuraki berteriak. Dia mengerahkan kekuatan pikiran di istana niwannya secara ekstrim dan bergegas keluar lagi. Bilaki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi Bilaki yang panjangnya puluhan kaki. Bilaki menebas dan menghantam dinding kelima. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti hujan meteor. Bilaki dan dinding menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Merusak. Tuan Kuraki berteriak. Bilaki semakin besar. Dengan suara mendengung yang jelas, Bilaki menembus dinding seperti pisau panas menembus mentega. Tembok kelima langsung dirobohkan. Dia layak menjadi master arcana kelas 4 tingkat lanjut. Dia langsung menghancurkan tembok kelima. Ketika tembok api kelima rusak, orang-orang di sekitarnya berseru. Mereka memandang Grandmaster Kuraki dengan mata penuh kemegahan. Tetua kedelapan, yang sedang duduk di peron tinggi, mengangguk. Master Kuraki adalah murid utamanya. Ia bangga melihat penampilan luar biasa tersebut. Aku ingin tahu apakah Tuan Kuraki bisa menghancurkan tembok ke-6. Mata semua orang tertuju pada punggung Grandmaster Kuraki. Mereka semua menantikan Grandmaster Kuraki mendobrak tembok ke-6. Mata mereka penuh harapan. Akhirnya, master Kuraki kembali bergerak. Sekali lagi, dia melepaskan pedang Ki yang menakutkan. Namun, kali ini, pedang Ki yang dipadatkannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kelihatannya sangat menakutkan. Gemuruh. Kiblet akhirnya mendarat di dinding api ke-6. Setelah itu, gelombang Ki menyebar dalam bentuk melingkar. Tanah berguncang hebat, dan banyak orang hampir terjatuh ke tanah. Tembok api ke-6 sangat menakutkan. Meskipun pedang energi Master Kuraki jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, pedang itu tetap tidak bisa menembus dinding api. Terlebih lagi, serangan balik tembok api ini jauh lebih kuat dari serangan ke-5. Tentakel api yang tak berujung muncul dan membombardir bila energi. Pochi. Memuntahkan seteguk darah, ekspresi Master Kuraki berubah drastis. Dia tidak menyangka tembok api ke-6 begitu menakutkan. Gemuruh. Kiblet tiba-tiba hancur, dan permukaan dinding ke-6 benar-benar melahirkan lautan api yang mengerikan, yang menyapu ke arah Master Kuraki. Ekspresi Master Kuraki berubah drastis, dan dia buru-buru mundur dari tembok api. Dinding api ke-6 sangat menakutkan. Bahkan Grandmaster Kuraki harus berhenti di sini. Melihat Grandmaster Kuraki yang mengambil inisiatif untuk mundur, orang-orang di sekitarnya menghela nafas kecewa. Awalnya, mereka berharap Grandmaster Kuraki mampu menembus firewall ke-6, tapi sekarang sepertinya mustahil. Mampu menembus 5 dinding api, hasil Master Kuraki sudah sangat bagus. Penatua Gleis menganggup dan memuji. Tetua ke-8 sedikit mengernyit. Jelas sekali, penampilan Master Kuraki kali ini tidak terlalu memuaskannya. Namun hasil dari mendobrak 5 tembok api ini memang lumayan, tapi juga tidak bagus. Setelah upaya Master Kuraki, arcanis tingkat 4 lainnya maju 1 demi 1 untuk mencoba. Namun, tidak satu pun dari mereka mampu menembus 6 dinding api. Yang tertinggi hampir sama dengan Master Kuraki, menembus 5 dinding api. Meskipun markas besar arcanis gil sangat besar, arcanis tingkat 4 masih sangat langka. Setelah beberapa saat, sebagian besar arcanis tingkat 4 telah mencoba, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu menembus hasil Master Kuraki. Paling-paling, itu seri. Saudara Gleis, Yan Huo seharusnya mengambil tindakan. Saya yakin dengan kekuatan Yan Huo, akan mudah baginya untuk menembus 6 dinding api. Pada saat ini, para tetua lainnya berbicara satu demi satu. Pandangan mereka terfokus pada sosok ungu di sisi lain alun-alun. Orang itu adalah putra penatua Gleis, Tuan Yan Huo. He he, terima kasih atas pujian Anda. Yan Huo, kamu bisa bergerak sekarang. Meskipun kata-kata Elder Gleis sederhana, tidak ada jejak kesopanan di wajahnya. Sebaliknya, senyumannya sangat cerah. Ya. Akhirnya, Tuan Yan Huo, yang awalnya tidak bergerak, menundukkan kepalanya dan menjawab. Dia mengambil satu langkah dan melayang ke depan 10 dinding api. Matanya dipenuhi keyakinan. Itu Tuan Yan Huo. Akhirnya giliran Tuan Yan Huo yang mengambil tindakan. Dia adalah sosok yang populer dalam pemilihan penatua ini. Terlebih lagi, menurut rumor yang beredar, pemilihan tetua ini sebenarnya diadakan untuk Tuan Yan Huo. Elder Gleis memiliki kekuatan besar di Arcana Guild. Dia sudah lama ingin mempromosikan guru Yan Huo ke posisi penatua. Sayangnya, dia tidak punya alasan. Sekarang, pemilihan penatua ini adalah kesempatan bagi penatua Gleis untuk mempromosikan guru Yan Huo. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Di antara mereka, ada juga beberapa orang yang memiliki pandangan jauh ke depan dan memberikan pendapatnya yang mendalam. Banyak orang setuju dengan mereka. Meskipun tindakan penatua Gleis yang memberikan perlakuan istimewa membuat banyak orang tidak senang, Tuan Yan Huo memang sangat kuat. Hanya masalah waktu sebelum dia dipromosikan menjadi penatua. Sekarang setelah penatua Gleis mengadakan pemilihan penatua ini, hal itu tidak lebih dari sekadar menunda waktu bagi guru Yan Huo untuk dipromosikan menjadi penatua. Zua Wen, yang berada di antara kerumunan, mendengar diskusi di sekitarnya dan mengangguk setuju. Tindakan Elder Gleis sangat jelas. Di Archana Guild, jika seseorang ingin menjadi elder, mental energinya harus mencapai tingkat 5. Meskipun bakat energi mental guru Yan Huo sangat kuat, tidak akan secepat itu baginya untuk mencapai kelas 5. Mungkin perlu waktu beberapa tahun. Terlebih lagi, karena Grandmaster Yan Huo memiliki teknik rahasia mengerikan yang diberikan oleh Elder Gleis kepadanya, sulit baginya untuk menemukan lawan yang layak di antara Arcanis peringkat 4. Terlalu sulit bagi para Arcanis lain untuk bersaing dengan Grandmaster Yan Huo dalam seleksi penatua. Guru Yan Huo datang ke platform tinggi dan dengan hormat membungkuk kepada 8 sesepuh. Dia berkata dengan suara yang jelas, Tuan Yan Huo tidak berbakat, tapi saya bersedia mencobanya. Saya berharap para tetua akan mengabulkan keinginan saya. Ketika guru Yan Huo mengatakan itu, 8 tetua di platform tinggi menganggup puas. Bakat guru Yan Huo memang sangat kuat. Mereka selalu menganggapnya tinggi. Menurut pendapat para tetua, kenaikan pangkat guru Yan Huo ke kelas 5 adalah sesuatu yang sudah pasti. Tidak ada salahnya memberikan posisi tetua ke-10 kepada guru Yan Huo terlebih dahulu. Ha ha, Tuan Yan Huo, silakan. Jangan mengecewakan ayahmu. Penatua Gleis tertawa. Ayah, jangan khawatir. Tuan Yan Huo menangkupkan tangannya lagi dan perlahan berjalan ke dinding api. Matanya dipenuhi arogansi. Arcanis kelas 4 lainnya tidak sekuat dia. Mereka bahkan tidak bisa menembus tembok api ke-6. Bagi guru Yan Huo, mereka sama sekali bukan ancaman. Kali ini, Master Yan Huo ingin membangun gengsinya di hadapan para arcanis lainnya agar jalannya menjadi seorang penatua akan lebih lancar. Memikirkan hal ini, Grandmaster Yan Huo menginjak kakinya. Seketika, gelombang energi mental menyembur keluar. Yang aneh adalah Grandmaster Yan Huo dikelilingi oleh bola api hitam, seperti dewa penjaga, mengelilinginya di tengah. Istirahat! 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 Tuan Yan Huo berteriak. Api hitam mengelilingi tubuhnya dan panah api hitam melesat ke arah dinding api. Asteris retakan. Black Flame Arrow tiba dalam sekejap. Dinding api pertama langsung hancur. Setelah itu, tembok api kedua dan ketiga dihancurkan satu demi satu tanpa penundaan. Asteris suara mendesing. Dinding api ketiga telah hancur. Black Flame Arrow tidak kehilangan momentum dan menabrak dinding api keempat. Asteris ding. Kekuatan dinding api keempat jelas jauh lebih kuat dari tiga dinding api sebelumnya. Tentakel api yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan melilit Black Flame Arrow. Untuk sesaat, Black Flame Arrow tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak mudah menghentikanku. Grandmaster Yan Huo dengan dingin mendengus. Dia mengulurkan tangan kanannya ke udara dan Black Flame Arrow yang terjerat olehnya langsung meledak dan berubah menjadi awan Black Flame Fog. Ledakan dahsyat tersebut secara langsung menghancurkan dinding api keempat dan memperlihatkan dinding api kelima di belakangnya. Pada saat ini, Tuan Yan Huo tidak menunjukkan tanda-tanda kecerobohan. Dia menginjak kakinya dan beberapa panah api hitam muncul di belakangnya. Dia kemudian menembak mereka ke arah tembok api kelima. Ketika Black Flame Arrow bertabrakan dengan dinding api kelima, mereka meledak lagi. Meskipun dinding api kelima sangat kuat, ia tidak dapat menahan kekuatan ledakan panah api hitam dan runtuh. Dinding api ke-6. Jika Tuan Yan Huo dapat menghancurkan dinding api ke-6, posisi tetua ke-10 akan menjadi miliknya. Ketika tembok api kelima runtuh, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi gembira. Mereka ingin melihat apakah Tuan Yan Huo dapat menghancurkan tembok api ke-6 yang belum dipatahkan. Ledakan langit api hitam. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Di depan tembok api, Tuan Yan Huo menginjak kakinya. Api hitam tak berujung meledak dari tubuhnya dan membentuk panah api hitam pekat di udara di belakangnya. Astaga! 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 Panah api hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan hitam dan terbang menuju dinding api ke-6. Bang! 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 Suara tabrakan yang pada terdengar terus-menerus. Setelah itu, kerumunan orang terkejut saat mengetahui bahwa dinding api ke-6 telah runtuh akibat ledakan langit api hitam. Sangat kuat! Tembok api ke-6 telah runtuh begitu saja. Dengar, ledakan langit api hitam belum berakhir. Itu menuju ke dinding api ke-7. Seseorang tiba-tiba berseru. Setelah itu, kerumunan mengalihkan pandangan mereka dan menemukan bahwa panah api hitam yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh ledakan langit api hitam tidak menghilang. Sebaliknya, mereka terus terbang menuju tembok api ke-7. Gemuruh! Suara gemuruh terdengar. Dengan suara, kaca, dinding api ke-7 telah runtuh seluruhnya di bawah tatapan orang banyak. Suasana sekitar pun menjadi sunyi. 724 7 Dinding Api Hasil akhir Grandmaster Yan Huo adalah 7 flame walls. Semua orang terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, mereka menjadi gempar. Grandmaster Yan Huo mampu menembus flame wall ke-6, yang sudah mengesankan. Namun, Grandmaster Yan Huo mampu menembus dinding api ke-7 seperti pisau panas menembus mentega. Semua orang tahu bahwa posisi tetua ke-10 adalah milik Grandmaster Yan Huo. Karena selain Grandmaster Yan Huo, tidak ada arcana master lain yang mampu menembus 5 dinding api, belum lagi rekor 7 dinding api yang dimiliki Grandmaster Yan Huo. Pada saat ini, Grandmaster Yan Huo perlahan mundur dan berdiri dengan bangga beberapa puluh meter dari 10 dinding api. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan kesombongan di wajahnya menjadi lebih kuat. Seven Flame Walls memang lumayan untuk arcana master kelas 4. Grandmaster Yan Huo juga tahu bahwa posisi tetua ke-10 akan menjadi miliknya. Namun, Grandmaster Yan Huo menantikan hadiah menjadi tetua ke-10, alam teknik transformasi. Jika dia memiliki alam teknik transformasi, Grandmaster Yan Huo yakin bahwa dia akan mampu naik dari arcana master kelas 4 sempurna ke arcana master kelas 5 dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia layak menduduki posisi tetua ke-10. Haha, Yan Huo, kamu benar-benar tidak mengecewakan ayahmu. Di platform yang tinggi, Penatua Li Uli tiba-tiba tertawa. Wajahnya seperti bunga krisan yang sedang mekar, yang terlihat sangat jelek saat ini. Tujuh tetua lainnya menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan selamat kepada tetua Li Uli, menyebabkan senyum di wajah tetua Li Uli menjadi semakin lebar. Perlahan-lahan berdiri, Penatua Li Uli berkata dengan suara yang jelas, Grandmaster Yan Huo menerobos tujuh dinding api. Hasil seperti itu seharusnya terlihat jelas bagi semua orang, bukan? Pemilihan tetua itu adil. Hanya mereka yang mampu menembus tembok api terbanyak yang bisa mendapatkan posisi tetua. Tentu saja, jika ada yang berpikir bahwa mereka dapat melampaui rekor Yan Huo, silakan mencobanya. Penatua Li Uli tersenyum ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa sangat tidak berdaya. Hasil Grandmaster Yan Huo terlalu tidak normal. Tidak mungkin mereka mencapainya. Mereka hanya bisa melihatnya dan menghela nafas. Melihat kerumunan yang tiba-tiba terdiam, senyum Penatua Li Uli menjadi lebih cemerlang. Dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, karena itu masalahnya, kandidat terakhir untuk posisi tetua ke-10 adalah Tunggu. Sebelum Penatua Li Uli selesai berbicara, sebuah suara yang jelas perlahan terdengar, menyebabkan kata-kata Penatua Li Uli membeku. Hem. Gangguan yang tiba-tiba menyebabkan Penatua Li Uli menjadi tidak senang. Dia mengikuti suara itu dan tatapannya langsung tertuju pada seorang pria muda di antara kerumunan. Tatapan orang-orang di sekitar juga tertarik dengan gangguan sebelumnya. Tatapan mereka tertuju pada tubuh pemuda yang berbicara. Apalagi ketika mereka melihat simbol tiga bintang di dada pemuda itu. Semuanya mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Anak ini benar-benar ingin mati. Dia benar-benar berani menyela ketika Penatua Li Uli sedang berbicara. Apakah dia lelah hidup? Dari kelihatannya, anak ini hanya arcana master peringkat tiga. Mungkinkah dia ingin menantang Grandmaster Inferno? Itu tidak mungkin. Anak ini hanyalah master arcana tingkat ketiga. Dia bahkan mungkin tidak akan mampu menembus tiga firewall. Menantang Grandmaster Pyrobles hanya mendekati kematian. Di depan tembok api sepuluh tinju, Grandmaster Yan Huo juga menoleh. Matanya terfokus pada pemuda yang tadi berbicara. Ekspresinya terkejut saat pupil matanya mengecil. Pasalnya, pemuda yang berbicara itu sudah tidak asing lagi baginya. Zuawan lah yang mengajukan tawaran melawannya untuk formasi pedang tanpa batas di Aulah Harta Karun Inspeksi. Teman kecil, apa maksudmu? Penatua Li Uli sedikit tidak senang ketika dia berbicara. Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap acuh-ta'acuh pada Penatua Li Uli. Tatapannya kemudian tertuju pada Grandmaster Yan Huo saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Grandmaster Yan Huo, sungguh suatu kebetulan. Kita bertemu lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya tercengang. Dari cara pemuda ini berbicara, sepertinya dia mengenal Grandmaster Yan Huo. Tatapan Grandmaster Yan Huo muram saat dia dengan dingin berkata, Saya benar-benar tidak menyangka bahwa bajingan kecil seperti Anda benar-benar berani datang ke kota bayang. Saya sangat mengagumi keberanian dan wawasan Anda. Haha, kenapa aku tidak berani datang? Hari itu di pintu masuk Aula Inspeksi Harta Karun, aku sudah mengatakan bahwa aku akan mengingat permusuhan sejak hari itu. Saya pasti akan mengunjungi Anda di lain hari. Hari ini adalah hari di mana aku memenuhi janjiku. Sudut mulut Zua Wen melengkung saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Oh, Anda berniat menyerang saya secara langsung. Grandmaster Yan Huo mengangkat alisnya saat dia memandang Zua Wen seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Ini adalah arcane guild dan ayahnya, Elder Liuli, berada di platform tinggi. Jika Zua Wen menyerangnya, dia akan mendekati kematian. Terlebih lagi, Zua Wen telah melarikan diri dengan menyedihkan darinya. Dia tidak berpikir bahwa Zua Wen saat ini akan menjadi tandingannya. Menyerang. Aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Saat ini, saya di sini untuk mencalonkan diri sebagai tetua ke-10. Zua Wen menggelengkan kepalanya saat dia berjalan menuju dinding api 10 tinju. Tatapannya setenang air. Anak ini sebenarnya bermaksud untuk menantang Grandmaster Yan Huo. Dia hanya seorang master arcana kelas 3. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkan rekor 7 dinding api 10 tinju? Anak ini hanya meminta penghinaan. Mari kita lihat bagaimana anak ini akan berakhir. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Namun, kebanyakan dari mereka mengejek dan menonton lelucon. Apa yang bisa dicapai oleh master arcana kelas 3 di dinding api 10 tinju? Oh, Anda juga berniat mencalonkan diri sebagai tetua ke-10. Bukannya saya mencoba mengecilkan hati Anda, tetapi pengembangan energi mental Anda terlalu rendah. Itu hanya usaha yang sia-sia. Saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Di platform yang tinggi, ekspresi penatua Liuli sangat tidak senang. Dia awalnya berencana mengumumkan bahwa Grandmaster Yan Huo akan menjadi tetua ke-10. Namun, dia diselah oleh seorang bocah nakal yang berbau seperti susu. Terlebih lagi, bocah ini hanyalah master arcana kelas 3. Oleh karena itu, penatua Liuli sangat tidak senang. Jika bukan karena dia ingin mempertahankan sikapnya sebagai tetua kedua, dia pasti sudah menyerang ketika Zua Wen memotongnya. Saya ingin bertanya kepada penatua Liuli. Bukankah Anda mengatakan bahwa seleksi penatua itu adil dan adil? Bukankah tidak apa-apa bagi siapapun untuk bergerak? Mengapa kamu mendorongku ketika aku ingin bergerak? Atau apakah Anda takut Grandmaster Yan Huo lebih rendah dari saya dan saya akan mengambil alih posisi tetua ke-10? Zua Wen mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah penatua Liuli di platform tinggi. Kata-katanya penuh dengan ketidak sopanan. Siapa yang kamu sebut sampah? Murid Grandmaster Yan Huo menyusut. Dia menghentakkan kakinya dan menatap Zua Wen. Kata-kata Zua Wen terlalu lancang. Dia justru berani menyebutnya sampah di depan semua orang. Dengan karakter Grandmaster Yan Huo yang arogan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kamu ingin bergerak? Apakah Anda terdorong ke dalam keputus asaan? Nampaknya ayah dan anak tersebut kurang percaya diri. Anda tidak berani membiarkan saya mencoba tembok api 10 tinju. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan mengejek. Penatua Liuli mengerutkan kening. Pemuda di depannya masih muda, tapi nadanya tidak kecil. Apalagi dia sudah berkali-kali membantahnya. Hal ini menyebabkan Penatua Liuli sedikit kesal. Huff! Seleksi Penatua itu adil dan adil. Karena Anda ingin mencobanya, tentu saja saya tidak akan menghentikan Anda. Pada titik ini, Penatua Liuli mengubah topik dan berkata dengan dingin. Namun, Anda telah membantah saya berkali-kali. Jika Anda tidak dapat melampaui hasil Grandmaster Yan Huo kali ini, jangan salahkan saya karena menghukum Anda dengan kejahatan gangguan. Ketika Penatua Liuli mengatakan ini, banyak orang, termasuk Grandmaster Yan Huo, memandang Zua Wen dengan ejekan. Mereka semua tahu bahwa Zua Wen telah membuat marah Penatua Liuli. Jika hasil Zua Wen tidak dapat melampaui hasil Grandmaster Yan Huo kali ini, Penatua Liuli tidak akan membiarkannya pergi. Apalagi menurut mereka, Zua Wen pasti kalah kali ini. Grandmaster Yan Huo adalah master arcana kelas 4 lengkap, sedangkan pemuda di depan mereka hanyalah master arcana kelas 3. Perbedaan keduanya terlalu besar. Bagaimana pemuda ini bisa melampaui hasil Grandmaster Yan Huo? Di bawah tatapan menyedihkan banyak orang, Zua Wen perlahan berjalan menuju tembok api 10 tinju dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Ketika kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah ada yang salah dengan pemuda ini? Dia sebenarnya setuju untuk mencoba Ten Fish Flame Wall. Apakah anak ini benar-benar yakin bisa melampaui Grandmaster Yan Huo? Zua Wen tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, Namun, jika hasilku melampaui sampah ini, aku hanya menginginkan satu lengannya. Aku masih memiliki hutang yang harus diselesaikan dengannya saat itu. Hem, Anda ingin salah satu lengan Grandmaster Yan Huo? Penatua Liuli menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Apa? Anda tidak berani bertaruh? Tatapan Zua Wen tiba-tiba tertuju pada Grandmaster Yan Huo dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, mata Grandmaster Yan Huo berkedip. Keberanian Zua Wen membuatnya ragu-ragu. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Zua Wen ini punya semacam rencana cadangan. Sikap ragu-ragu Grandmaster Yan Huo terlihat oleh semua orang. Hal ini segera memicu gelombang percakapan pribadi. Bahkan cukup banyak orang yang menampakkan ekspresi ragu di wajahnya. Huff, mengapa saya tidak berani bertaruh? Jika hasilmu melebihi hasilku, aku akan mematahkan salah satu lenganmu. Namun, jika kamu tidak bisa melampauiku, aku akan mengambil nyawamu. Tiba-tiba, Grandmaster Yan Huo berkata dengan garang. Tentu, bagaimanapun, aku pasti akan menggandeng tanganmu. Di bawah tatapan aneh orang banyak, Zua Wen langsung setuju. Sikap lugas seperti itu menyebabkan Grandmaster Yan Huo samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, para tetua lainnya di platform tinggi juga mengungkapkan ekspresi aneh. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini benar-benar tidak takut. Mungkinkah dia benar-benar mendapat dukungan? Atau apakah dia sengaja membuat hal-hal membingungkan? Huff, mari kita lihat trik apa yang akan dimainkan anak ini. Penatua Liuli dengan dingin mendengus dan duduk kembali di kursinya. Dia dengan acuh-ta'acuh menatap sosok Zua Wen. Grandmaster Yan Huo juga mundur ke satu sisi. Dia menyilangkan tangan dan dengan dingin menatap Zua Wen di depannya. Sudut mulutnya dipenuhi senyuman dingin. Di bawah tatapan orang banyak, Zua Wen perlahan berjalan menuju tembok api sepuluh tinju. Mental energi yang menakutkan melonjak dengan hebat dan secara langsung membentuk badai mental energi yang tak ada habisnya di sekujur tubuhnya, mengoyak ruang di sekitarnya. 725 Gemuruh Ledakan mengerikan bergemas saat tembok api pertama langsung hancur. Pada saat yang sama, badai energi mental yang mengerikan menyapu dinding api kedua dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ledakan 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 Tiga ledakan lagi terdengar. Dalam sekejap mata, badai energi mental berhasil menembus tiga dinding api dan mencapai dinding api kelima. Ketiga ledakan tersebut ibarat petasan yang menggemparkan hati masa. Tatapan mereka tanpa sadar tertuju pada sosok di depan dinding api. Yang mengejutkan mereka adalah pemuda di hadapan mereka tidak terlihat tegang sama sekali. Untuk bisa menembus empat dinding api dengan mudah, anak ini tidaklah sederhana. Grandmaster Yan Huo, yang berdiri tidak jauh dari situ, sedikit mengernyit. Sebuah riak muncul di hatinya. Zua Wen menerobos empat dinding api membuatnya merasakan sedikit keheranan. Untuk mampu menembus empat dinding api dengan energi mental kelas tiga, anak ini tidak buruk. Namun, sejauh ini dia mampu melakukannya. Grandmaster Yan Huo mengungkapkan senyuman percaya diri. Dia tidak percaya Zua Wen bisa menembus dinding api kelima hanya dengan energi mental kelas tiga. Ledakan Seperti yang diharapkan, badai energi mental yang awalnya tak terhentikan tiba-tiba berhenti ketika mencapai dinding api kelima. Cih, 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 cih. Tentakel api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dinding api dan membombardir badai energi mental, menyebabkannya mundur tanpa sadar. Zua Wen, Anda bahkan tidak dapat menembus tembok api kelima, namun Anda ingin memecahkan rekor saya. Mimpi yang bodoh Grandmaster Yan Huo langsung mengejek ketika badai energi mental diblokir. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Sebelumnya, mereka bertaruh. Jika hasil Zua Wen tidak sebaik miliknya, maka nyawa Zua Wen akan menjadi miliknya. Anak ini telah memprovokasi dia berkali-kali dan bahkan bersaing dengannya untuk mendapatkan formasi pedang abadi yang lebih besar, menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan formasi pedang abadi yang lebih besar. Dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh terhadap anak ini. Hari ini adalah kesempatan besar. Zua Wen tidak tahu apa yang baik untuknya dan muncul di seleksi penatua. Dia bisa memanfaatkan taruhan sebelumnya untuk menyingkirkan anak ini selamanya. Siapa bilang aku tidak bisa menembus tembok api kelima? Mata anjingmu yang mana yang melihatnya? Zua Wen tersenyum dingin dan menghentakkan kakinya. Energi spiritual yang lebih mengerikan pun melonjak. Badai spiritual yang telah diblokir di luar sebenarnya terbagi menjadi tiga badai spiritual yang lebih mengerikan. Yang paling. Tembok api kelima rusak, dan badai terjadi sangat cepat. Ketika sampai di depan tembok api ke-6, ia masih menghancurkan tembok api ke-6. Melihat tempes energi mental yang menguat dalam sekejap, serta tembok api ke-5 dan ke-6 yang telah dipatahkan berturut-turut, orang-orang di sekitarnya terdiam. Master Arcana Tingkat Keempat Anak ini sebenarnya adalah Master Arcana Tingkat Keempat. Setelah hening beberapa saat, gelombang kegembiraan muncul di antara kerumunan. Menembus lima dinding api dan menghancurkan dinding api ke-6 bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Arcana Master Peringkat Tiga. Pupil Grandmaster Yan Huo mengecil dan jantungnya bergetar hebat. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka energi mental suawan tiba-tiba meningkat. Master Arcana Peringkat Empat Anak ini sebenarnya menyembunyikan dirinya begitu dalam. Grandmaster Yan Huo mengerutkan alisnya. Saat dia sedang merenung, suara retakan yang tajam tiba-tiba terdengar, segera menarik perhatiannya. Ketika tatapan Grandmaster Yan Huo mendarat di dinding api ke-7 dari 10 tinju, jejak ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Saat ini, tembok api ke-7 sebenarnya telah rusak. Anak ini sebenarnya adalah Master Arcana Tingkat Keempat Lengkap. Dia ternyata berhasil menembus dinding api ke-7. Dia menyembunyikan dirinya begitu dalam. Anak ini jelas mengenakan jubah Arcana Master Peringkat Tiga, tapi dia sebenarnya menyembunyikan kekuatan Arcana Master Tingkat Keempat. Anak yang menakutkan. Setelah tembok api ke-7 dipatahkan, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tetap tenang. Suara diskusi itu seperti badai yang menyebar ke seluruh ruangan. Apa, anak ini? Di platform yang tinggi, kedelapan tetua semuanya mengungkapkan ekspresi heran, terutama Penatua Liuli. Dia mengerutkan alisnya dan menggunakan sedikit kekuatan di tangan kanannya untuk menghancurkan sandaran tangan. Pantas saja anak ini berani menantang Yan Huo. Jadi ternyata dia juga memiliki Arcana Master Tingkat Keempat Lengkap. Mata Penatua Liuli berkedip saat dia berpikir sendiri. Dengan cara ini, hasil tembok api 10 tinju Yan Huo dan Suawan diikat. Namun, dengan metode Penatua Liuli, dia masih dapat mendorong Grandmaster Yan Huo ke posisi Penatua ke-10. Adapun Suawan, Penatua Liuli menyipitkan matanya. Tatapannya sudah dipenuhi rasa dingin yang pekat. Suawan telah memprovokasi dia berkali-kali, jadi Penatua Liuli sudah sangat tidak senang dengan Suawan. Terlebih lagi, anak ini ternyata berhasil menembus dinding api ke-7, mengikat Yan Huo. Karena itu, Penatua Liuli telah menjatuhkan hukuman mati pada Suawan di dalam hatinya. Gemuruh. Tiba-tiba, suara retakan lain terdengar. Dinding api ke-8 tiba-tiba pecah, berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di depan tembok api, Suawan perlahan menarik energi mentalnya. Pandangannya tertuju pada Grandmaster Yan Huo, yang tidak jauh darinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, 8 dinding api. Hasil ini telah melampaui hasilmu. Sekarang, kamu dapat mematahkan salah satu lenganmu. Keheningan, keheningan yang mematikan. Semua orang di sekitar alun-nalun terdiam. Pandangan mereka semua tertuju pada tubuh Suawan dan dinding api ke-8 yang telah hancur. Dalam suasana sunyi ini, suara Suawan bagaikan guntur yang menggelegar. Itu bergema di telinga semua orang, menyebabkan mereka memiliki ilusi tinitus. Grandmaster Yan Huo juga tercengang. Pandangannya tertuju pada dinding api ke-8 yang telah dipatahkan. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Suawan memecahkan tembok api ke-8? Dia adalah master arcana tingkat ke-4 lengkap, tapi bahkan dia tidak bisa menghancurkan dinding api ke-8. Jadi bagaimana Suawan melakukannya? Mungkinkah pemuda dihadapannya ini adalah master arcana tingkat ke-5? Ketika tembok api ke-8 hancur, inilah pikiran pertama yang muncul di benak Grandmaster Yan Huo. Namun, pemikiran ini segera ditepis. Suawan masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa menjadi master arcana tingkat ke-5 di usia yang begitu muda? Itu suatu kebetulan. Benar-benar suatu kebetulan. Grandmaster Yan Huo bergumam pada dirinya sendiri. Teng, Teng, Teng. Di platform yang tinggi, delapan tetua berdiri satu demi satu. Pupil mereka menyusut saat mereka fokus pada Suawan dan dinding api ke-8 yang telah hancur. Mereka juga terkejut karena Suawan mampu menghancurkan tembok api ke-8. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah ketika Suawan memecahkan dinding api ke-8, dia sepertinya tidak berusaha sama sekali. Dengan kata lain, tembok api ke-8 jauh dari batas Suawan. Lebih penting lagi, Suawan masih sangat muda. Usianya baru sekitar 20 tahun. Untuk bisa mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, hanya bisa dikatakan bahwa dia adalah monster yang tiada taranya. Tuan Besar Yan Huo, saya percaya bahwa Anda adalah seseorang yang menepati janji Anda. Sekarang, kamu harus mematahkan salah satu lenganmu. Suawan sekali lagi berbicara dengan suara yang jelas. Suaranya yang jernih dan merdu terdengar begitu tiba-tiba dan tajam di seluruh lapangan. Astaga! 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 Tatapan semua orang langsung tertuju pada Grandmaster Yan Huo, yang memasang ekspresi muram di wajahnya. Apa yang dikatakan Suawan adalah kebenaran. Pada awalnya, Grandmaster Yan Huo sudah menyetujui taruhan Suawan. Sekarang setelah Suawan menang, sudah waktunya bagi Grandmaster Yan Huo untuk memenuhi janjinya. Namun, apakah Grandmaster Yan Huo benar-benar berani memenuhi janjinya dan mematahkan salah satu lengannya? Jawabannya tentu saja tidak. Huff! Suawan, kamu berhasil memecahkan tembok api ke-8 karena keberuntungan. Saya tidak percaya Anda memecahkannya dengan kekuatan Anda sendiri. Anda pasti menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Tatapan Grandmaster Yan Huo suram. Suaranya rendah dan serak. Dia sebenarnya berencana untuk berdalih. Begitu Grandmaster Yan Huo mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi satu sama lain. Tatapan mereka tertuju pada Grandmaster Yan Huo. Banyak dari mereka yang terlihat meremehkan. Grandmaster Yan Huo dengan jelas berjanji untuk menerima taruhan tersebut. Sekarang setelah dia kalah, dia sebenarnya berdalih. Hal ini menyebabkan banyak orang mempunyai kesan buruk terhadapnya. Grandmaster Yan Huo secara alami mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya. Ekspresinya berubah jelek. Prestige yang dia kumpulkan di masa lalu telah benar-benar jatuh hari ini. Itu semua karena Zouan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kamu bilang aku beruntung. Zouan memandang Grandmaster Yan Huo seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Suaranya menjadi lebih dingin. Huff. Keberuntungan adalah keberuntungan. Anda hanya seorang Master Arcana kelas 4. Saya tidak percaya Anda menghancurkan tembok api ke-8 dengan kekuatan Anda sendiri. Grandmaster Yan Huo terus berdalih. Kamu bilang aku tidak menghancurkan tembok api dengan kekuatanku sendiri. Saat dia berbicara, Zouan menghentakkan kakinya sekali lagi. Energi mental yang lebih mengerikan pun meledak. Di bawah pengaruh energi mental ini, ruang di sekitarnya hampir runtuh. Sangat menakutkan. Gemuruh. Mental energi yang menakutkan menyembur keluar, membentuk ribuan badai mental energi di udara. Mereka dengan keras menghancurkan tembok api ke-9 di bawah. Retakan. Suara pecah terdengar sekali lagi. Dinding api ke-9 retak, dan percikan api kecil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Mendesis. 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 Ketika tembok api ke-9 hancur, semua orang di alun-alun menghirup udara dingin. Wajah mereka akhirnya dipenuhi keterkejutan. Dinding api ke-9 dipatahkan oleh Zhuawan begitu saja. Apakah ini masih keberuntungan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Setelah menembus dinding api ke-9, Zhuawan menghentakkan kakinya ke depan. Tatapan dinginnya dipenuhi dengan kekejaman saat dia menatap Grandmaster Yan Huo. Guru besar Yan Huo terdiam. Pupil matanya mengecil hingga sekecil jarum. Tembok api ke-9 telah dipatahkan oleh Zhuawan. Tidak ada gunanya dia berdali sekarang. Kebenaran ada di hadapannya. Dia, Grandmaster Yan Huo, tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah kalah. Tidak akan mengatakan apapun. Apakah Anda masih belum yakin? Lalu aku akan membuatmu menerima kehilanganmu dengan sepenuh hati. Zhuawan dengan dingin mendengus. Dalam sekejap, energi mental yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ribuan badai energi mental di udara padam, dan tombak panjang pun terbentuk. Ini adalah tombak energi mental. Kekuatannya sangat menakutkan dan luas. Suara mendesing. Seperti anak panah, tombak panjang itu menembus udara dan langsung mencapai dinding api ke-10. Dia bermaksud untuk menghancurkan tembok terakhir dari tembok api 10 tinju. Sungguh orang yang menakutkan. Begitu tombak energi mental terbentuk, semua orang menebak niat Zhuawan. Terjadi keributan. Gemuruh. Tombak energi mental bertabrakan dengan dinding api ke-10. Dalam sekejap, lautan api menyebar, ingin memblokir tombak energi mental sepenuhnya. Bisakah itu memblokirnya? Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, gelombang kekuatan keinginan telah ditambahkan ke tombak energi mental. Dalam sekejap, tombak energi mental dikelilingi oleh bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Retakan. 726. Serangkaian suara retakan terdengar bergema di seluruh alun-alun, membumbung ke langit. Pada saat ini, dinding api ke-10 benar-benar runtuh di depan mata semua orang, berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Kesunyian, entah itu kerumunan di bawah alun-alun atau delapan tetua di platform tinggi, mereka semua terdiam. Tembok api 10 tinju dibagi menjadi 10 lapisan, dan setiap lapisan lebih keras dan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Master Yan Huo adalah jenius paling menonjol di arcane guild. Bahkan Tuan Yan Huo hanya bisa menghancurkan dinding api ke-7. Namun, pemuda bernama Zouan ini tidak hanya melampaui Master Yan Huo, tetapi dia juga memecahkan tembok api ke-8, ke-9, dan bahkan ke-10. Tembok api 10 tinju ditembus oleh Zouan. Ya Tuhan, tembok api ke-10 juga berhasil ditembus. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Pemuda ini pastinya adalah seorang arcanis kelas 5, kalau tidak, dia tidak akan mampu menembus tembok api 10 tinju. Arcanis kelas 5. Pemuda ini baru berusia 20-an, dan dia sudah menjadi arcanis kelas 5 di usia yang begitu muda. Bakat yang menakutkan. Setelah keheningan yang lama, terjadi keributan di alun-alun sekitarnya. Itu seperti guntur yang bergema di seluruh alun-alun. Di platform tinggi, mata 8 tetua agung juga menatap tajam ke arah Zouan. Mata mereka dipenuhi panas yang menyengat. Zouan di depan mereka pastilah seorang jenius, seorang jenius yang luar biasa. Jenius seperti ini lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi tetua dari arcane guild. Penatua Gleis mengerutkan kening, terutama ketika dia memperhatikan ekspresi tujuh tetua lainnya dan kerumunan di sekitarnya. Wajahnya juga menjadi gelap. Namun, sekarang setelah hasil dari tembok api 10 tinju keluar, sebagai tuan rumah, dia secara alami harus berbicara. Namamu Zouan, kan? Bakatmu tidak buruk. Tidak banyak anak muda yang mampu menembus tembok api 10 tinju. Anda seorang jenius yang langka. Menurut aturan pemilihan Penatua, kamu telah memenangkan kemenangan terakhir. Di masa depan, kamu akan menjadi Penatua ke-10 dari persekutuan arcane. Pada titik ini, Penatua Gleis tiba-tiba menolek ke arah guru Yan Huo yang tertegun dan berteriak, Yan Huo, kembalilah. Saya tidak menyalahkan Anda karena kalah kali ini. Kembalilah dan berkultivasi dengan baik. Saat Anda naik ke peringkat 5, Anda masih bisa menjadi Penatua. Ketika Penatua Liuli mengatakan ini, Zouan menyipitkan matanya. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Penatua Liuli ini punya rencana bagus. Dia belum menyelesaikan taruhannya dengan Grandmaster Yan Huo, tetapi Penatua Liuli sebenarnya ingin Grandmaster Yan Huo pergi lebih dulu. Langkah ini jelas dimaksudkan untuk mengingkari utang. Orang-orang di sekitarnya juga memahami tindakan Penatua Liuli. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat, tapi tidak ada yang membantahnya. Elder Gleis adalah tetua kedua dari arcane guild. Dia memegang posisi tinggi dan sangat berkuasa. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tentu saja, tidak ada yang mau membela Zouan. Ketika Grandmaster Yan Huo mendengar ini, dia langsung menghela nafas lega. Dia menangkupkan tangannya pada Penatua Liuli seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahunya. Dia sebenarnya berencana untuk berjalan menuju Penatua Liuli. Suara mendesing. Suara menusuk terdengar, menyebabkan ekspresi Grandmaster Yan Huo berubah. Dia dengan cepat berbalik dan api hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membentuk dinding api hitam di depannya. Gemuruh. Suara yang menusuk langsung mencapai dinding api hitam. Grandmaster Yan Huo hanya merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia memelototi Zouan, yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, Zouan perlahan berjalan dengan tombak tulang di tangannya. Tatapannya sangat dingin. Kamu ingin pergi. Anda sebaiknya meninggalkan tangan Anda terlebih dahulu. Suara acu-ta'acu Zouan perlahan terdengar. Lancang. Kamu benar-benar berani bergerak di depanku. Apakah kamu tidak menatapku? Penatua Liuli tiba-tiba berteriak sambil menatap Zouan dengan dingin. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Zouan ini terlalu lancang. Dia sebenarnya berani bergerak di depannya. Lancang. Bagaimana saya bisa lancang? Grandmaster Yan Huo secara terbuka mengingkari utangnya. Itu benar-benar lancang. Dan kamu, mengapa aku harus menatapmu? Zouan berbalik dan berteriak juga. Kata-katanya tidak menimbulkan keraguan sedikitpun. Penatua Liuli ini telah mengincarnya sejak awal. Tentu saja, Zouan tidak akan menunjukkan rasa hormat padanya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya terkejut. Zouan ini terlalu lancang. Dia sebenarnya berani menentang Penatua Liuli. Bagus-bagus-bagus. Sudah lama sekali sejak seseorang berani berbicara kepadaku seperti ini. Nak, kamu benar-benar mendekati kematian. Penatua Liuli berteriak dengan marah. Wajah keriputnya dipenuhi dengan kedengkian. Sebagai tetua kedua dari Arcana Art Guild, dia memiliki posisi dan otoritas yang tinggi. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengannya seperti ini. Sekarang, tidak hanya seseorang yang mengatakannya, tapi dia juga seorang junior. Di mana Penatua Liuli bisa meletakkan wajah lamanya. Jika dia tidak menyingkirkan anak ini, dimanakah martabatnya sebagai tetua kedua? Seperti ayah, seperti anak. Kamu juga bukan orang tua yang baik. Hari ini, lengan anakmu akan dipotong. Zouan dengan dingin mendengus. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju Grandmaster Yan Huo. Kecepatannya sangat cepat. Bajingan kecil, beraninya kamu. Elder Glice mendengus dingin dan langsung menyerang Zouan. Tangan kanannya yang kurus terulur, dan energi mental yang mengerikan menghantam Zouan. Huff. Menghadapi kekuatan mental Penatua Liuli yang menghancurkan, Zouan tidak mengelak sama sekali. Dia terus berlari menuju Grandmaster Yan Huo. Apakah anak ini sedang mencari kematian? Dia sebenarnya mengabaikan serangan Penatua Liuli. Melihat tindakan gila Zouan, orang-orang di sekitarnya tercengang. Penatua Liuli adalah seorang arcanis kesempurnaan hebat kelas 5. Kekuatan mentalnya sangat menakutkan. Zouan ini sedang mendekati kematian. Pada saat kekuatan mental Penatua Liuli mendekat, Zouan memutar pinggangnya dan demikian pula, kekuatan mental kesempurnaan agung kelas 5 tercurah. Gemuruh. Kedua kekuatan mental itu bertabrakan dan langsung meledak menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mereka dimusnahkan pada saat bersamaan. Zouan tidak berhenti dan terus berlari menuju Grandmaster Yan Huo. Apa? Kekuatan mental Penatua Liuli rusak. Kekuatan mental anak ini juga telah mencapai kesempurnaan luar biasa kelas 5. Ketika dua kekuatan mental bertabrakan di udara dan dimusnahkan pada saat yang sama, semua orang terkejut. Zouan, seorang pemuda yang tidak terkenal di mata mereka, sebenarnya memblokir kekuatan mental Penatua Liuli dan memusnahkannya. Ini terlalu mengerikan. Pada saat ini, wajah Grandmaster Yan Huo pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Ketika Zouan menerobos tembok api 10 tinju, dia tahu bahwa kekuatan mental Zouan telah mencapai kelas 5. Selain itu, ketika dia memusnahkan kekuatan mental Penatua Liuli, dia bahkan lebih yakin bahwa Zouan di depannya adalah seorang arcanis kesempurnaan agung kelas 5. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan keberadaan seperti itu. Guru besar Yan Huo, sebelumnya, aku berkata bahwa aku akan mengunjungimu di lain hari. Hari ini, saya, Zouan, di sini. Mengapa kamu mundur lagi dan lagi? Zouan tiba dalam sekejap. Suaranya seperti guntur dan penuh sarkasme. Zouan, jangan berpikir bahwa aku benar-benar takut padamu. Mata Grandmaster Yan Huo muram. Seketika, api hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak. Api hitam ini berkumpul dan berubah menjadi panah api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan langit api hitam. Begitu panah api hitam terbentuk, mereka segera berubah menjadi tirai hujan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Zouan. Kekuatan ledakan langit api hitam memang menakutkan. Namun, aku berbeda hari ini. Ledakan langit api hitamu tidak lagi berguna bagiku. Zouan tersenyum acuh tak acuh. Aura kaisar roda tujuh tertinggi melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu membentuk siklon mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Setelah itu, Zouan mengayunkan tombak tulang di tangan kanannya. Niat tombak yang menakutkan meletus dan membentuk bayangan tombak biru yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan tombak ini seperti berudu yang menggeliat dan bergegas menuju panah api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. 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 Yang mengejutkan semua orang adalah ledakan langit api hitam yang mengesankan itu sepenuhnya ditekan oleh niat tombak Zouan. Dalam sekejap, panah api hitam yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan sepenuhnya. Kamu. Zouan menghentakkan kakinya dan langsung melewati Grandmaster Yan Huo. Lengan yang terputus tiba-tiba melayang ke langit, meneteskan darah segar saat jatuh ke tanah. Grandmaster Yan Huo langsung melolong sedih. Dia memegang lengan kanannya yang terputus dan melolong dengan sedih. Suaranya sangat sedih. Ketika dia melihat Zouan, matanya dipenuhi kebencian. Raungan menyedihkan itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ketika mereka melihat lengan Grandmaster Yan Huo telah putus, mereka semua terkejut. Orang yang kejam. Dia berkata bahwa dia akan memotong lengan Grandmaster Yan Huo, dan dia benar-benar melakukannya. Pemuda sebelum mereka masih muda, tapi metodenya sangat kejam dan tanpa ampun. Orang seperti ini adalah orang yang paling buruk untuk diprovokasi. Sekali terprovokasi, hasilnya akan sangat menyedihkan. Ah, ayah, selamatkan aku. Bunuh bajingan ini. Grandmaster Yan Huo memegang lengan kanannya yang kosong dan melolong dengan sedih. Darah mengalir keluar dari lengannya yang terputus seperti keran. Dia segera memohon bantuan Penatua Liuli. Ketika Penatua Liuli, yang berada di udara, mendengar lolongan menyedihkan dari Grandmaster Yan Huo, tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi amarah yang mengjulang tinggi. Zhuo Wen terlalu tercelah. Dia sebenarnya berani memotong lengan Grandmaster Yan Huo. Bajingan kecil. Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati dengan kematian yang buruk. Penatua Liuli meraung dan berlari menuju Zhuo Wen. Dalam sekejap, dia berada di atas kepala Zhuo Wen. Tangan kanannya yang kurus turun lagi, dan kekuatan mentalnya yang menakutkan berubah menjadi badai mental yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkannya. Zhuo Wen memiliki senyum dingin di wajahnya. Dia menginjak tanah dan langsung meraih Grandmaster Yan Huo, yang berguling-guling di tanah kesakitan. Dia mengangkatnya dan menghadapi serangan Penatua Liuli di udara. Puci. Badai energi mental terjadi dengan sangat cepat. Itu langsung tiba di bawah. Raungan menyedihkan Grandmaster Yan Huo berhenti tiba-tiba saat kabut berdarah meledak. Grandmaster Yan Huo sebenarnya terbunuh oleh badai energi mental ini. Saat Grandmaster Yan Huo meninggal, Zhuo Wen membentuk segel tangan dan tiga pasang sayap petir terbentang. Dia langsung berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Gemuruh. Energi mental yang mengerikan itu dengan kejam menghantam tempat Zhuo Wen berdiri. Tanah retak dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya melayang. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Ah, Anda benar-benar membunuh Grandmaster Yan Huo. Dasar bajingan kecil. Kecil. Penatua Liuli tidak pernah menyangka bahwa Zhuo Wen akan menggunakan Grandmaster Yan Huo sebagai tameng. Dia tidak menahan serangannya sama sekali. Ketika badai energi mental mencapai Grandmaster Yan Huo, sudah mustahil bagi Penatua Liuli untuk menarik tangannya. Sama seperti itu, Penatua Liuli hanya bisa menyaksikan Grandmaster Yan Huo meninggal sebelum dia. Apakah aku membunuhnya? Grandmaster Yan Huo jelas mati karena seranganmu. Kaulah yang membunuh putramu. 727. Wajah Penatua Liuli dipenuhi dengan kedengkian. Itu semua karena bajingan inilah Yan Huo mati di depannya. Selain itu, dia telah membunuh Yan Huo. Mata Penatua Liuli dipenuhi dengan niat membunuh. Dendam atas kematian putranya tidak dapat didamaikan. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Penatua Liuli meraum dengan marah. Dengan goyangan lengan bajunya, 9 kristal hitam pekat menyembur keluar dan tersebar di sekitar tubuh Penatua Liuli. Gelombang kabut hitam pekat menyembur keluar dari kristal. Mengaum. Serangkaian auman naga tiba-tiba menyebar ke seluruh alun-alun. Kemudian, 9 awan kabut itu menyusut dan berubah bentuk, berubah menjadi 9 naga besar. Naga banjir itu tampak hidup dan hidup. Sisiknya yang dingin memantulkan cahaya dingin yang menakutkan, dan gigi dinginnya dipenuhi dengan bau darah. Kehancuran 9 naga. Ketika 9 naga muncul, semua orang dialun-nalun berteriak kaget. Bahkan ekspresi 7 tetua lainnya di platform tinggi pun berubah. Kehancuran 9 naga adalah arai asal kelas 5 yang disimpan oleh Penatua Liuli selama bertahun-tahun. Kekuatannya sangat menakutkan. Dikatakan bahwa 9 kristal hitam yang membentuk 9 kehancuran naga banjir dimurnikan dari esensi darah naga banjir di laut dalam. Jiwa naga banjir juga menyatu ke dalamnya. Setelah diaktifkan, 9 jiwa naga banjir dapat dilepaskan. Kehancuran 9 naga adalah kartu truf tetua Liuli. Dia tidak pernah menyangka akan menggunakannya sejak awal. Terbukti, Penatua Liuli bertekad untuk membunuh Zua Wen. Zua Wen, mati, temani Yan Huo dalam kematian. Penatua Liuli mencibir sambil mengulurkan tangan kurusnya. Seketika, 9 naga itu meraung saat mereka terbang menuju Zua Wen. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki arai asal kelas 5. Aku juga punya. Zua Wen tidak takut saat dia melambaikan tangan kanannya. Seketika, sinar cahaya dingin keluar dari cincin spiritualnya dan membentuk susunan pedang besar di sekelilingnya. Itu adalah arai pedang abadi yang lebih besar. Arai asal kelas 5 yang lain. Aku tidak menyangka Zua Wen ini juga memiliki arai pedang tanpa batas besar. Sungguh orang yang menakutkan. Melihat Zua Wen yang telah memanggil formasi pedang tanpa batas besar, semua orang terkejut. Tampaknya Zua Wen ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Mereka berdua pasti akan bertarung sengit kali ini. Suara mendesing. 9 naga itu tiba dalam sekejap. Tubuh besar mereka seperti cambuk saat mereka melesat ke arah Zua Wen, yang berada di tengah-tengah formasi pedang tak terbatas besar. Buk-buk-buk. Kekuatan yang sangat besar menghantam formasi pedang tak terbatas besar, menyebabkannya bergetar hebat. Kekuatan 9 naga itu memang menakutkan. Bahkan formasi pedang besar tak terbatas berada di ambang kehancuran. Gaya menangis darah. Setelah mundur beberapa puluh langkah, Zua Wen tiba-tiba menghentikan sosoknya, lalu dia membentuk segel pedang dan mengeksekusi gerakan pedang pertama dari formasi pedang tanpa batas besar. Gaya menangis darah. Seketika, hujan darah turun di sekitar formasi pedang infiniti besar. Hujan darah yang lebat berubah menjadi cahaya berdarah yang melesat ke arah sembilan ular itu. Ledakan. 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 Cahaya berdarah dan ular bertabrakan sekali lagi di kehampaan. Kekuatan mengerikan itu meledak, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Melihat tabrakan mengerikan di kehampaan, wajah orang-orang di bawah dipenuhi dengan keterkejutan. Tabrakan antara arcana master kelas 5 lengkap terlalu mengerikan. Mereka tahu betul bahwa jika mereka mendekati tabrakan mengerikan itu, mereka pasti akan terluka parah. Bajingan kecil, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan hari ini. Teriak Penatua Liuli, tangannya tiba-tiba membentuk segel saat dia bergumam, sembilan ular berubah menjadi naga. Tiba-tiba, sembilan ular di kehampaan memutar tubuh besar mereka dan mengeluarkan teriakan nyaring. Di dalam tubuh gelap mereka, ada sedikit cahaya kemasan, dan tekanan mengerikan perlahan mengalir keluar. Berubah menjadi naga, mereka akan berubah menjadi naga sejati yang membubung di atas sembilan surga. Kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Oh tidak, saya harus menghentikan sembilan ular ini. Melihat sembilan ular yang perlahan berubah, pupil Zua Wen menyusut. Dia bisa merasakan teror dari sembilan ular tersebut. Jika mereka berhasil bertransformasi, mereka akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Gaya Yin Yang Dengan teriakan dingin, Zua Wen membentuk segel pedang lainnya. Formasi pedang tanpa batas besar di kehampaan berubah lagi. Di atas formasi pedang, ada pola Yin Yang Infinity. Formasi pedang besar itu dibagi menjadi dua area. Sisi kiri dipenuhi kegelapan, sedangkan sisi kanan berwarna putih menyelaukan. Yin Yang Infinity sangat menakutkan. Ledakan Formasi pedang tak terhingga besar yang terbagi menjadi Yin dan yang tiba-tiba jatuh dan menghantam sembilan ular dengan keras. Tiba-tiba, sembilan ular yang masih dalam proses transformasi dihempaskan ke tanah oleh formasi pedang. Kekuatan mengerikan itu telah membunuh empat ular secara langsung. Ada pun lima ular yang tersisa, tiga di antaranya terluka parah, sedangkan dua lainnya jauh lebih ringan. Membunuh mereka Mata Zua Wen dingin dan tanpa emosi. Dia menekan dengan tangan kanannya dan formasi pedang tak terbatas besar terbagi menjadi Yin dan Yang, menghancurkan lima ular yang tersisa di bawah. Tindakan Zua Wen langsung mengejutkan Penatu Ali Yuli. Ular-ular itu belum berubah sepenuhnya. Jika Zua Wen membunuh mereka saat masih dalam buayan, semua yang telah dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Aku hanya bisa mengorbankan pion untuk melindungi kereta. Kilatan kejam melintas di mata Penatu Ali Yuli. Dia tahu bahwa mustahil untuk sepenuhnya melindungi lima naga banjir yang tersisa. Selama salah satu dari mereka berhasil berubah menjadi naga, dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Blokir Dengan pemikiran itu, Penatu Ali Yuli segera mengendalikan lima ular yang tersisa. Tiga orang yang terluka parah menerobos udara dan terbang menuju formasi pedang yin yang yang menebas dari langit. Ledakan Di bawah komando Penatu Ali Yuli, ketiga ular itu mencoba yang terbaik untuk memblokir formasi pedang yin yang poci. Sayangnya, ketiga ular tersebut terluka terlalu parah dan tidak dapat menahannya dalam waktu lama. Setelah lima napas, mereka hancur dan berubah menjadi kabut darah tak berujung. Formasi pedang yin yang tidak dapat dihentikan. Ia terus menyapu ke arah dua ular di bawah, ingin membunuh mereka sepenuhnya. Berengsek, tinggal sedikit lagi dan kedua ular itu akan menyelesaikan transformasinya. Melihat formasi pedang yin yang terus menyapu, wajah Penatu Ali Yuli sangat suram. Dia melihat salah satu dari dua ular di bawah dan mengertakkan gigi. Dia hanya bisa mengendalikan ular itu untuk terus memblokir formasi pedang yin yang mengaum. Ular itu akan berubah menjadi seekor naga. Sisik gelap di tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, seperti matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat indah. Sayangnya, ular itu belum berubah total. Hanya sebagian tubuhnya yang berubah. Kepala dan ekornya masih hitam. Ledakan. Formasi pedang yin yang menghantam ular tersebut dan terdengar suara benturan logam. Tubuh ular yang akan berubah menjadi naga sangatlah kuat. Namun, ular itu juga tidak menjalaninya dengan mudah. Kekuatan formasi pedang yin yang berada di luar imajinasi. Organ dalam ular itu terasa sakit seperti terbakar. Hancurkan. Zuawan mendengus. Formasi pedang yin yang berdengung dan pola yin yang yang tergantung di atasnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Kekuatannya melonjak beberapa kali dan mengenai ular itu lagi. Retakan. Akhirnya sisik-sisik pada tubuh ular itu pecah. Darah emas pucat muncrat dan membentuk air mancur yang mempesona di udara. Menghancurkan. Formasi pedang yin yang menyerang lagi, langsung menebas ratusan kali. Naga jiao meratap ke langit, dan tubuh besarnya terbelah menjadi ratusan bagian. Seluruh langit dipenuhi dengan darah emas, dan tampak sangat megah. Ah, Zuawan, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Sembilan ular itu pada dasarnya dibunuh oleh Zuawan. Hanya ada satu yang tersisa. Penatua Liuli hampir menjadi gila. Ubah ular menjadi naga. Dengan suara gemuruh, ular yang tersisa berteriak dan tubuhnya memancarkan sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Ia akhirnya melepaskan tubuh ularnya dan menjadi naga sungguhan. Sisik-sisik gelap semuanya digantikan oleh sisik-sisik emas. Di kepala naga besar itu, dua tanduk naga setinggi beberapa kaki tumbuh dan menghembuskan awan dan kabut yang menakutkan. Jiwa naga sungguhan. Naga emas asli di depannya adalah jiwa naga asli yang diubah dari jiwa ular. Tekanan mengerikan yang dikeluarkannya membuat wajah Zuawan berubah. Sungguh naga yang menakutkan. Setelah ular itu sepenuhnya berubah menjadi naga sungguhan, wajah Penatua Liuli menjadi lebih pucat dan bahkan sedikit lemah. Metode rahasia mengubah ular menjadi naga sungguhan membutuhkan banyak energi mental. Meskipun dia adalah master arcana kelas lima lengkap, dia masih merasa sedikit tidak nyaman menggunakan metode rahasia ini. Zuawan, kamu mati. Jiwa naga sungguhan jauh lebih kuat daripada kejatuhan sembilan ular. Tunggu saja kematianmu. Penatua Liuli tertawa, wajahnya penuh kedengkian. Mengaum. Naga emas itu membubung ke langit dan melambaikan cakar naganya yang besar, langsung mengenai formasi pedang yin yang itu sebenarnya membuat formasi pedang yin yang mundur ratusan langkah. Pola yin yang di atas formasi pedang yin yang menjadi lebih redup. Sungguh menakutkan jiwa naga sungguhan. Zuawan berbisik kaget dan marah. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan buru-buru menghentikan formasi pedang yin yang yang mundur. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan formasi pedang sekali lagi mengelilingi tubuhnya. Kejatuhan sembilan ular Penatua Liuli sudah sangat mengerikan. Jiwa naga sungguhan yang dihasilkan dengan mengubah seekor ular menjadi naga sungguhan bahkan lebih mengerikan lagi. Zuawan ada di dalamnya. Melihat naga emas besar yang membubung ke langit, semua orang di alun-alun tergerak. Jelas sekali, kekuatan jiwa naga asli yang tiba-tiba muncul di luar dugaan mereka. Jiwa naga sungguhan. Haha, surga sangat membantu Raja Naga ini. Penatua Liuli ini sangat menarik. Dia sebenarnya menghabiskan banyak energi mental untuk mengubah seekor ular menjadi jiwa naga sungguhan. Haha. Saat Zuawan menatap jiwa naga asli di depannya dengan ekspresi muram, suara malang Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Benda ini berguna bagimu, Zuawan bertanya dengan ekspresi aneh. Omong kosong, Raja Naga ini adalah anggota bangsawan klan naga. Meskipun jiwa naga asli berkualitas rendah, itu adalah pelengkap yang bagus untuk Raja Naga ini. Terakhir kali aku bertemu dengan roh binatang, dan sekarang aku telah bertemu dengan jiwa naga sungguhan. Raja naga ini sungguh beruntung selama periode ini. Xiaohei tertawa. Kamu bisa menelan jiwa naga sungguhan. Mata Zuawan berbinar. Tentu saja, naga berkualitas rendah ini tidak bisa dibandingkan dengan Raja Naga ini. Perhatikan bagaimana aku menghadapinya. 728. Melihat jiwa naga asli di langit, senyum penatual Yuli mekar seperti bunga kerisan. Naga asli yang berubah dari naga ular jelas jauh lebih kuat daripada jiwa sembilan ular. Bahkan jika hanya ada satu naga sejati, ia masih jauh lebih kuat daripada jiwa sembilan ular. Zuawan, kamu sudah mati kali ini. Menatap Zuawan, mata penatual Yuli dipenuhi dengan kekejaman. Zuawan tidak hanya tidak menghormatinya, tetapi dia juga telah membunuh putranya. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia tidak akan bisa tenang. Semua orang di alun-alun menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tahu betapa kuatnya jiwa naga asli. Zuawan tidak akan mampu melawannya, bahkan jika yang terakhir adalah Master Arcana kelas lima lengkap. Mengaum. Di langit, jiwa naga asli menatap Zuawan dengan acuh tak acuh. Dengan suara gemuruh, ia menyerbu ke arah Zuawan. Zuawan, yang melayang di depan jiwa naga asli, berdiri diam tanpa gerakan apapun. Kelopak matanya sedikit diturunkan seolah dia tidak peduli dengan jiwa naga asli yang sedang menyerbu ke arahnya. Apakah Zuawan sedang mencari kematian? Melihat Zuawan yang acuh tak acuh, semua orang di alun-alun menjadi bingung. Meskipun jiwa naga asli sangat kuat, namun ia tidak begitu ketakutan sehingga tidak berani bergerak, bukan? Haha, apakah dia benar-benar seorang pengecut? Apakah dia takut begitu saja? Wajah Penatua Liuli dipenuhi dengan ejekan saat dia mencipir. Mengaum. Saat semua orang mengira Zuawan akan dilahap oleh jiwa naga asli, seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar dari selasalah alis Zuawan dan menyerbu ke arah jiwa naga asli. Setelah itu, jeritan melengking tiba-tiba terdengar di langit. Semua orang mendongat dan terkejut menemukan bahwa jiwa naga asli, yang awalnya mengesankan, tiba-tiba berhenti bergerak. Setelah itu, ia mulai bergulung dengan keras di langit. Sepertinya dia sangat kesakitan. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa permukaan jiwa naga sejati ditutupi oleh benang hitam pekat. Benang-benang ini sangat tipis dan padat sehingga sulit dideteksi. Selanjutnya, garis hitam halus terus meluas, seolah-olah menyerap kekuatan jiwa naga sejati dan terus berkembang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa jiwa naga sejati tiba-tiba berputar? Wajah Penatua Liuli menegang saat dia menatap dengan murung pada jiwa naga sejati yang terus-menerus berguling dan melolong. Ketika dia ingin mengendalikan jiwa naga sejati, dia telah dihadang oleh kekuatan misterius. Mungkinkah energi ini dilepaskan oleh Zwa Wen? Mengangkat kepalanya, tatapan Penatua Liuli akhirnya tertuju pada pemuda yang melayang di udara dengan kelopak matanya sedikit terkulai. Baru saja, ketika jiwa naga sejati hendak melahap Zwa Wen, situasi aneh tiba-tiba terjadi. Penatua Liuli tidak percaya bahwa hal seperti itu yang terjadi pada jiwa naga sejati tidak ada hubungannya dengan Zwa Wen. Zwa Wen, apa yang kamu lakukan pada jiwa naga sejati? Penatua Liuli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Zwa Wen memandang dengan acuh-ta'acuh pada Penatua Liuli dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika Anda ingin tahu, datanglah dan lihat sendiri. Begitu dia mengatakan itu, Penatua Liuli terdiam. Pandangannya tertuju pada Zwa Wen, tapi dia tidak berani naik. Jiwa naga sejati begitu kuat, namun situasi aneh telah terjadi. Bagaimana dia berani naik? Apa, Anda tidak berani? Sungguh pengecut. Apa perbedaan antara kamu dan sampah itu, Yan Huo? Anda bahkan tidak berani untuk muncul. Anda memang tetua kedua dari Archana Guild. Kata-kata mengejek Zwa Wen berguling dari langit, menyebabkan ekspresi Penatua Liuli berubah menjadi sangat jelek. Semua orang di alun-alun menatap Penatua Liuli dengan tatapan aneh. Mereka tidak mengira Penatua Liuli akan takut. Yang lebih mengejutkan mereka adalah jiwa naga sejati yang terus bergulir di langit. Sekarang, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa kelainan jiwa naga sejati pasti ada hubungannya dengan Zwa Wen. Mengaum. Tiba-tiba, jiwa naga sejati meraung ke langit. Kemudian, tubuh emasnya diselimuti oleh kabut hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya dan langsung terkorosi. Bahkan mayatnya pun tidak ada. Kabut hitam pekat bergulung di kehampaan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan masuk kembali di antara alis Zwa Wen. Sejak saat itu, jiwa naga sejati telah sepenuhnya jatuh di depan Zwa Wen. Jiwa naga sejati terbunuh begitu saja. Semua orang di alun-alun masih merasa itu tidak nyata. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa jiwa naga sejati, yang begitu mengesankan beberapa saat yang lalu, terbunuh dengan begitu mudahnya. Benar-benar sebuah kejutan besar. Xiao Hei, bagaimana itu? Segera setelah Xiao Hei kembali ke lautan kesadaran, Zwa Wen buru-buru bertanya. Haha, aku sangat kenyang. Energi jiwa naga sejati ini lebih melimpah dibandingkan dengan roh binatang. Itu telah mengisi kembali asal-usul raja naga ini. Xiao Hei terkekeh. Mendengar ini, Zwa Wen mengangguk. Ekspresi Xiao Hei sangat bersemangat. Kemungkinan besar dia telah memperoleh cukup banyak manfaat. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah lama dengan Penatua Liuli. Saat dia berbicara, pandangan Zwa Wen tertuju pada Penatua Liuli, yang sudah linglung. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman sinis. Dengan hancurnya jiwa naga sejati, Penatua Liuli sepertinya telah kehilangan jiwanya. Bahkan ada sedikit penyesalan di matanya. Ia juga tidak menyangka bahwa pemuda di depannya, yang awalnya tidak ia anggap serius, ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika dia memilih untuk membiarkan Yan Huo memotong salah satu lengannya, mungkin hal tak tertahankan ini tidak akan terjadi. Astaga! Dalam sekejap, Zwa Wen tiba di depan Penatua Liuli. Energi mental yang mengerikan tercurah, dan formasi pedang tak terbatas yang mengelilinginya segera berubah menjadi sinar cahaya dingin yang melesat ke arah Penatua Liuli. Berengsek! Ekspresi Penatua Liuli berubah drastis ketika dia melihat sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Sambil menggoyangkan lengan bajunya, energi mental yang menakutkan menyembur keluar dan membentuk dinding energi mental setebal beberapa kaki di depannya. Ding-ding-ding! Suara tajam terdengar, diikuti sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di dinding energi mental. Untuk sesaat, terjadi kebuntuan. Zua Wen, saya tetua kedua dari Archana Guild. Anda berani membunuh saya? Penatua Liuli berteriak dengan marah. Anjing tua, siapa yang bilang aku pasti mati dan ingin membunuhku? Sekarang kamu tahu bahwa kamu bukan tandinganku, kamu sebenarnya berani menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Suara Zua Wen sangat seram. Penatua Liuli ini benar-benar menggelikan. Baru saja, dia mengatakan ingin membunuh Zua Wen, tetapi sekarang dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Siapapun tahu bahwa Penatua Liuli takut. Kata-kata Zua Wen menyebabkan ekspresi Penatua Liuli menjadi gelap. Dia dengan dingin berkata, lalu apa yang ingin kamu lepaskan dariku? Anda sekarang adalah tetua kesepuluh dari Archana Guild. Jangan bilang kamu ingin melawan atasanmu. Anjing tua, apakah saya mengatakan bahwa saya menerima posisi tetua kesepuluh? Kamu terlalu naif. Saya akan mengutip apa yang anda katakan tadi. Hari ini, kamu pasti mati. Dengan itu, Zua Wen membentuk segel pedang. Seketika, pola yin yang muncul di atas formasi pedang tertinggi, dan formasi pedang tertinggi juga terbagi menjadi dua ekstrim yin yang. Gaya yin yang. Dengan raungan rendah, formasi pedang tertinggi berubah menjadi formasi pedang yin yang, dan kekuatannya meningkat puluhan kali lipat. Retakan. Dinding energi mental di depan Tetua Liuli seketika hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi debu. Kemudian, di bawah tatapan putus asa Penatua Liuli, formasi pedang yin yang tiba-tiba turun dan menembus dirinya sepenuhnya. Of. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari titik akupuntur Tianling milik Penatua Liuli. Penatua Liuli meraung ke arah langit dan langsung jatuh ke tanah. Dia sangat mati. Desis-desis-desis. Melihat Penatua Liuli yang benar-benar mati, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tetua kedua yang terhormat dari Archana Guild meninggal di depan mereka begitu saja. Apalagi dia meninggal dengan tragis. Kamu membunuh kakak Liuli. Di platform tinggi, tujuh tetua lainnya berdiri satu demi satu. Tatapan mereka terfokus pada Zwa Wen, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Tindakan Zwa Wen terlalu cepat. Begitu cepatnya bahkan mereka tidak bisa menyelamatkan Penatua Liuli sebelum dia meninggal. Mengapa Anda ingin membalaskan dendamnya? Perlahan berbalik, tatapan Zwa Wen tertuju pada tujuh tetua di platform tinggi. Suaranya datar dan dingin. Begitu dia mengatakan itu, wajah ketujuh tetua menjadi dingin. Tak satupun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah katapun. Penatua Liuli adalah penatua terkuat di antara mereka. Bahkan Penatua Liuli telah meninggal di tangan Zwa Wen. Tak perlu dikatakan lagi, mereka jelas bukan tandingannya. Sekarang, tidak ada gunanya menyinggung Zwa Wen atas kematian Penatua Liuli. Melihat bagaimana kata-kata Zwa Wen mengejutkan ketujuh tetua, kerumunan di alun-alun memandang Zwa Wen dengan tatapan berbeda. Dari ketidakpedulian aslinya, menjadi penuh gairah dan pemujaan. Pemuda di depan mereka berusia tidak lebih dari 20 tahun. Dia tidak hanya menerobos tembok api 10 pukulan, tetapi dia juga mematahkan lengan Tuan Yan Huo di depan semua orang tanpa ragu-ragu. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahkan tetua kedua dari persekutuan Arcane, Penatua Liuli, telah mati di tangannya. Sekarang, dia bahkan mengejutkan ketujuh tetua dengan satu kalimat. Betapa menakjubkannya hal itu. Di tengah alun-alun, sosok tinggi dan lurus mungkin akan terpatri dalam benak semua orang. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di udara. Itu tersapu dari gedung yang terbakar di kedalaman kota bayang. Dalam sekejap, ia mencapai alun-alun dan mendarat di tengah. Orang ini mengenakan jubah putih. Dia memiliki rambut putih dan wajah awet muda. Jenggot dan janggutnya semuanya putih. Pada saat yang sama, dia memegang kocokan ekor kuda di tangannya. Dia memiliki sikap yang bijak. Terutama matanya yang setajam elang membuat Suawan sulit menatap lurus ke arahnya. Liuli terbunuh. Setelah tetua berjubah putih mendarat di alun-alun, tatapannya segera terfokus pada mayat tetua Liuli. Dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Melapor kepada Penatua Si Yuan, saudara Liuli dibunuh oleh bocah sombong itu. Dia tidak hanya membunuh Liuli, tapi dia juga membunuh Yan Huo yang paling berbakat. Tetua kedelapan buru-buru berdiri dan berkata dengan hormat. Enam tetua lainnya menundukkan kepala dan tampak sangat hormat. Orang di depan mereka adalah Penatua Si Yuan, pendiri Arcana Guild. Kekuatannya tidak dapat diduga. Oh, apakah anak inilah yang membunuhnya? Penatua berjubah putih tiba-tiba menoleh dan menatap Suawan, yang tidak jauh darinya, dengan senyuman tipis. Sudut mulutnya menggeliat ketika dia berkata, Teman kecil. Sepertinya keberuntungan kita sangat bagus. Kami benar-benar bertemu lagi. Pada saat itu, Suawan akhirnya melihat wajah sebenarnya dari sesepuh berjubah putih itu. Pupil matanya menyusut dan dia berseru, Itu kamu. Aku tidak menyangka kamu adalah Penatua Si Yuan dari Arcana Guild. Percakapan aneh antara Suawan dan Penatua Si Yuan segera membuat banyak orang di sekitar mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Penatua Si Yuan yang misterius mengetahui pemuda misterius ini. 729 Mata Suawan menyipit saat dia menatap lelaki tua berjubah putih itu. Dia akrab dengan tetua itu karena dia adalah tetua misterius yang muncul dengan pakaian compang kemping. Saat itu, keterampilan peleburan api Suawan diberikan kepadanya oleh sesepuh. Penatua berjubah putih telah membantunya. Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya? Penatua berjubah putih tersenyum tipis. Mengapa saya harus? Seni peleburan api yang senior berikan kepada saya saat itu sangat membantu saya. Saya selalu mengingat kebaikan senior di hati saya. Zuo Wen berkata dengan hormat. Penatua berjubah putih di hadapannya sangat kuat. Saat itu, bahkan Xiao Hei pun mewaspadainya. Oleh karena itu, Zuo Wen tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Penatua Si Yuan bukanlah Penatua Liuli. Dia adalah seseorang yang bisa menandingi Kaisar King. Dia mungkin bisa menekan Zuo Wen dengan membalikkan tangannya. Itu bukan sebuah bantuan. Paling-paling, ini adalah kesepakatan. Kitab Suci Miriat Yan yang Anda berikan kepada saya telah banyak membantu saya. Momo-ngomong, aku berhutang budi padamu. Penatua Si Yuan melambaikan tangannya dan tersenyum. Zuo Wen mengangguk. Saat itu, ekspresi Penatua Si Yuan ketika dia merasakan Kitab Suci Miriat Yan pada dirinya masih tergambar jelas di benak Zuo Wen. Rupanya, Kitab Suci Miriat Yan sangat penting bagi Penatua Si Yuan. Penatua Si Yuan, orang ini pengkhianat. Dia membunuh Penatua Liuli. Jangan biarkan dia pergi. Melihat Penatua Si Yuan dan Zuo Wen sedang mengobrol, Penatua Kedelapan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera menunjukkan penyebab kematian Penatua Liuli dan berharap Penatua Si Yuan akan menghukum Zuo Wen. Saya tidak buta. Apakah saya perlu Anda mengingatkan saya? Tiba-tiba, Penatua Si Yuan perlahan menoleh dan menatap dingin ke arah Penatua Kedelapan. Suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Tatapan Tetua Kedelapan menjadi dingin. Dia tersenyum malu dan tidak berani berbicara lagi. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Penatua Si Yuan dan Zuo Wen saling mengenal dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Jika Penatua Si Yuan ingin menghukum Zuo Wen, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak akan mengobrol lama dengan Zuo Wen. Namun, Tetua Kedelapan bersikeras untuk menabrak moncong senjatanya. Bukankah ini hanya mencari masalah? Senior, Penatua Liuli ini. Tatapan Zuo Wen tertuju pada mayat Penatua Gleis, dan dia sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, Elder Gleis adalah tetua kedua dari Arcane Guild, dan statusnya tidak rendah. Memang agak tidak pantas baginya untuk membunuh Elder Gleis. Haha, jadilah itu. Kamu lebih kuat dari dia. Anda akan menjadi tetua kedua dari Arcane Guild di masa depan, kata Penatua Si Yuan acuh-ta'acuh. Sikap acuh-ta'acuh seperti itu langsung membuat orang-orang di sekitarnya gemetar. Bahkan ekspresi ketujuh tetua lainnya sedikit berubah. Namun, tidak ada yang membantah. Penatua Si Yuan adalah pendiri Arcane Guild dan kekuatannya jauh melebihi para tetua lainnya. Dia memegang kekuatan hidup dan mati di Arcane Guild. Mereka tidak punya hak untuk membantah Penatua Si Yuan. Terlebih lagi, begitu Penatua Liuli meninggal, Penatua Si Yuan segera menyerahkan posisi Penatua kedua kepada pemuda di depannya. Jelas sekali bahwa Penatua Si Yuan menghargai pemuda di depannya. Namun, Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik dengan posisi Penatua di Arcane Guild. Saya hanya berpartisipasi dalam pemilihan Penatua untuk seni Transition. Saya harap Anda dapat memenuhi keinginan saya. Oh, jadi begitu. Aku bisa memberikannya padamu, tapi kamu harus ikut denganku ke markas guild. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Penatua Si Yuan mengangguk. Zuo Wen mengangguk, dan keduanya memasuki markas besar Arcane Guild di bawah tatapan iri dari kerumunan. Ruang di Arcane Guild sangat besar, dan ada aliran orang yang menakutkan di dalamnya. Mereka semua adalah arcanis yang mengenakan jubah panjang. Ketika para arcanis melihat Penatua Si Yuan masuk, mereka semua menundukkan kepala dan membungkuh hormat. Mereka tidak berani meremehkan Penatua Si Yuan. Melewati kerumunan, keduanya melewati terowongan yang agak gelap dan sempit hingga mereka mencapai bagian terdalam dari Arcane Guild. Ada ruangan tertutup di bagian terdalam dari Arcane Guild. Pintu kamar terbuat dari besi hitam. Bahkan jika Zuo Wen ingin membukanya dengan kekerasan, kecil kemungkinannya dia bisa melakukannya. Melihat ruangan tertutup di depannya dan ekspresi muram di wajah Penatua Si Yuan, wajah Zuo Wen menunjukkan sedikit keraguan. Dia tidak dapat memahami mengapa Penatua Si Yuan membawanya ke ruangan tertutup. Penatua Si Yuan melangkah ke depan pintu dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, pintu yang terbuat dari besi hitam itu mengeluarkan cahaya yang agak menyilaukan, lalu pintu itu terbuka secara otomatis. Suhu yang mengerikan tiba-tiba keluar dari ruangan. Zuo Wen terkejut saat mengetahui ada lautan api tak berujung di ruangan itu. Apalagi lautan api yang tak berujung memiliki sembilan warna. Itu adalah api pemurnian sembilan warna. Namun, api pemurnian sembilan warna terikat oleh rantai besi hitam dan tidak dapat melepaskan diri. Tetua, ini, api pemurnian sembilan warna. Zuo Wen bertanya dengan heran. Ya, itu memang api pemurnian sembilan warna. Sayangnya, api pemurnian sembilan warna belum lengkap, dan kekuatannya jauh dari level api surgawi. Mata penatuasi Yuan berkedip saat diam menghela nafas. Belum lengkap, Zuo Wen bingung. Kamu juga telah berlatih teknik peleburan api. Secara logika, dengan menggabungkan sembilan jenis api bumi, kamu dapat menciptakan api surgawi yang legendaris. Namun, tidak sesederhana itu. Sembilan adalah angka ekstrim. Angka yang sudah mencapai batasnya. Menggabungkan delapan jenis api bumi sebenarnya tidak sulit bagi saya. Namun, begitu jumlah api bumi mencapai sembilan jenis, api pemurnian sembilan warna yang terbentuk mengamuk. Berbicara tentang ini, mulut penatuasi Yuan menunjukkan sedikit kepahitan. Dia tidak mengira api pemurnian sembilan warna akan mengamuk secara tak terduga. Setelah mendengar ini, murid Zuo Wen menyusut. Tatapannya tertuju pada langit-langit ruangan, di mana api pemurnian sembilan warna diikat oleh rantai besi hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa merasakan kekerasan dalam api pemurnian sembilan warna. Jika api pemurnian sembilan warna terlepas dari rantai besi hitam, kekuatan yang akan meletus akan menghancurkan seluruh arcane guild. Lebih tua, apa maksudmu? Zuo Wen samar-samar menebak niat penatuasi Yuan. Teman muda, kamu juga telah mempraktekkan kitab suci evolusi segudang. Kekuatan mentalmu sangat besar, jauh melebihi seorang arcane sekelas lima lengkap biasa. Api pemurnian sembilan warna sangat aneh. Seiring berjalannya waktu, ia akan terus bertambah kuat. Selain itu, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa api pemurnian sembilan warna secara bertahap mengembangkan kecerdasan spiritual. Saya khawatir tidak lama kemudian, apinya kemungkinan besar akan membuka segelnya. Ketika saatnya tiba, seluruh kota bayang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Berbicara tentang ini, penatuasi Yuan mengungkapkan senyuman pahit. Saat itu, ketika dia sedang bersemangat, dia telah menggabungkan api pemurnian sembilan warna. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, dia tidak menyangka akan menimbulkan bencana seperti itu. Kecerdasan spiritual Zua Wen terkejut. Dia tidak menyangka api pemurnian sembilan warna akan mengembangkan kecerdasan spiritual. Ini memang merupakan tanda api surgawi. Tetua, apa yang kamu ingin aku lakukan? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Penatuasi Yuan melambaikan lengan bajunya dan kristal oktahedral seukuran telapak tangan diam-diam melayang di atas telapak tangannya. Ini adalah jiwa es misterius. Ia memiliki kekuatan yin dingin yang mengerikan. Meskipun masih jauh dari mampu menahan kekuatan api pemurnian sembilan warna, dengan kekuatan mental kita, kita seharusnya mampu menekan sembilan warna. Memurnikan api dengan bantuan jiwa es misterius ini. Kemudian, saya akan menyiapkan formasi asal kelas 6, Arai Misterius Ekstrim. Jiwa es misterius ini akan menjadi inti arai dari Arai Misterius Ekstrim. Setelah berhasil diatur, api pemurnian sembilan warna akan menjadi ditekan selamanya dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Berbicara tentang ini, wajah penatuasi Yuan sangat serius. Ia melanjutkan, namun, api pemurnian sembilan warna sudah memiliki kecerdasan spiritual. Ia dapat merasakan ancaman dari Arai Misterius Ekstrim. Oleh karena itu, ketika saya menyiapkan susunannya, ia pasti akan menyerang. Jadi, kamu berencana untuk membantumu menahan serangan api pemurnian sembilan warna saat kamu menyiapkan Arai Misterius Ekstrim. Wajah Zuawan sedikit pucat. Api pemurnian sembilan warna sangat menakutkan. Meskipun tidak menjadi api surgawi karena kegagalan fusi, kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada Phoenix tujuh warna miliknya. Akan sulit bagi Zuawan untuk menahannya. Teman kecil, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun api pemurnian sembilan warna sangat kuat, sebagian besar kekuatannya telah disegel oleh rantai besi hitam. Ia hanya dapat melepaskan sebagian dari kekuatannya. Jika kamu mengambil tindakan, kamu harus mampu menahannya. Penatuasi Yuan menjelaskan. Meski begitu, risikonya masih tidak kecil. Bagaimanapun, ini adalah api pemurnian sembilan warna. Meskipun tidak ada salahnya saya membantu Anda, senior, Anda harus mengambil sesuatu yang praktis, kata Zuawan sambil mengerutkan kening. Zuawan tidak dapat membantu penatuasi Yuan dengan sia-sia. Bagaimanapun juga, penatuasi Yuan bukanlah seseorang yang dia kenal dan dia tidak bisa begitu mementingkan diri sendiri. Teman kecil, jangan khawatir. Jika Anda dapat membantu saya menyiapkan arah misterius ekstrim, saya akan memberi Anda keterampilan spiritual rahasia, keterampilan alam transcendent. Saya juga akan menyampaikan pengalaman saya gagal menggabungkan api pemurnian sembilan warna kepada Anda. Bagaimana menurutmu? Ketika penatuasi Yuan mengatakan itu, mata Zuawan berbinar. Dia bisa mendapatkan keterampilan alam transcendent. Namun, dia lebih tertarik pada pengalaman penatuasi Yuan yang gagal menggabungkan api pemurnian sembilan warna. Dari penatuasi Yuan, tidak sulit untuk menggabungkan api pemurnian sembilan warna. Namun, setelah sembilan api duniawi dikumpulkan, akan sangat sulit untuk menggabungkan api surgawi menjadi satu. Penatuasi Yuan adalah master arcana peringkat enam yang menakutkan. Jika orang seperti itu gagal menggabungkan sembilan api duniawi, itu menunjukkan betapa sulitnya menggabungkan api surgawi. Jika Zuawan bisa mendapatkan pengalaman penatuasi Yuan yang gagal menggabungkan api surgawi, akan lebih mudah baginya untuk menggabungkan api surgawi ketika dia mengumpulkan sembilan api duniawi. Teman kecil, bagaimana menurutmu? Penatuasi Yuan bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat ketertarikan di mata Zuawan. Saya setuju. Saya harap Anda bisa menyampaikan semua pengalaman Anda kepada saya. Jangan menggeneralisasi. Zuawan mengangguk. Jangan khawatir. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Saya tidak akan mempermainkan apapun. Karena Anda sudah setuju, mari kita mulai. Penatuasi Yuan menganggukkan kepalanya dan mengambil langkah maju. Aura api yang mengerikan menyapu penatuasi Yuan seperti badai. Penatuasi Yuan mendengus. Kekuatan mentalnya yang menakutkan menyapu dan menghancurkan flame ki di sekitarnya. Zuawan mengikuti di belakang Penatuasi Yuan. Orang kecil, saat saya menyiapkan arah misterius ekstrim nanti, saya tidak akan bisa mengurus diri sendiri. Terlebih lagi, api pemurnian sembilan warna juga akan menghentikanku. Oleh karena itu, Anda harus melindungi saya dengan baik. Elder Si Yuan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh saat dia datang ke tengah ruangan. 730 Melihat Zuowen setuju, Penatuasi Yuan berbalik dan menatap jiwa es hitam di tangannya dengan ekspresi muram. Dengan goyangan lengan bajunya, tujuh kristal primal tembus pandang terbang keluar dari lengan Penatuasi Yuan. Mereka seperti bintang, berputar mengelilingi jiwa es. Es mendalam langit dan bumi, jiwa dingin bintang tujuh. Beri aku arah konsentrasi ekstrim. Penatuasi Yuan berteriak dan gelombang kekuatan mental mengalir keluar dari istana niwan miliknya. Seketika, tujuh kristal primal yang awalnya berputar di sekitar jiwa es memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, ketujuh kristal itu berhenti berputar. Sebaliknya, dengan jiwa es misterius sebagai pusatnya, mereka membentuk biduk dan mengatur diri mereka secara tertib. Rasa dingin yang menggugah jiwa meledak dari jiwa es-es yang mendalam di tengahnya dan berubah menjadi tentakel biru yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan tujuh kristal asal. Ledakan Pada saat koneksi, gelombang udara dingin biru perlahan menyapu tujuh kristal asal, dan jumlahnya meningkat, hampir mengubah sekeliling menjadi awan kabut biru. Terlebih lagi, kabut biru aneh ini masih terus berkembang, dan jangkauannya terus meluas. Gemuruh Saat kabut biru muncul, api sembilan warna yang terperangkap oleh rantai besi hitam di langit tiba-tiba melonjak dengan hebat. Api sembilan warna yang mengerikan menyembur keluar dari celah di antara rantai dan menuju ke formasi mistik ekstrim yang muncul di bawah. Api pemurnian sembilan warna merasa terancam oleh formasi mistik ekstrim di bawah. Itu tidak akan membiarkan hal yang mengancam seperti itu muncul di sini, karena akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Zuawan Diperlukan setidaknya satu jam untuk mengaktifkan sepenuhnya ekstrim mistik aray. Bantu aku mengulur waktu. Penatua si Yuan berteriak tanpa menoleh. Dia membentuk segel lain dengan kedua tangannya. Kabut biru di ekstrim mistik aray menjadi lebih padat dan kecepatan penyebarannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Zuawan mengangguk, dan tombak tulang sepanjang sepuluh kaki muncul di tangannya. Kemudian, dia menjabat tangan kanannya, dan melepaskan niat tombak yang menakutkan. Bayangan tombak seperti kecebong yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan menyapu ke atas lapis demi lapis. Gemuruh Gumpalan api yang tak terhitung jumlahnya yang merembes keluar dari celah rantai benar-benar padam di bawah kekuatan tombak Zuawan. Mungkin api pemurnian sembilan warna merasa bahwa serangannya telah diblokir, tapi dia sangat marah. Ia meronta dengan keras, menyebabkan rantainya bergetar dengan tidak stabil. Astaga! 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 Gumpalan api yang mengerikan menyapu, dan berubah menjadi tentakel api sembilan warna. Tentakel yang menyala ini panjangnya beberapa puluh kaki, dan terlihat sangat menakutkan. Tatapan Zuawan menjadi sangat serius saat dia melihat tentakel yang menyala-nyala di langit. Ini adalah api pemurnian sembilan warna. Kekuatannya sangat menakutkan bahkan dia sangat takut akan hal itu. Tangan kanannya bergetar sekali lagi, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menyapu sekali lagi, dan membombardir tentakel api di atas. Bang! Bang! Bang astaga! 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 Nirwana matahari besar, pemusnahan. Dengan raungan rendah, tubuh Zuawan diselimuti cahaya kemasan. Raksasa emas menakutkan dengan dua kepala dan dua tangan keluar dari celah tata ruang. Itu tampak seperti dewa dan iblis, dan ia menyapu ke arah tentakel api yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan! 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 Tubuh raksasa emas itu sangat menakutkan. Ia berdiri di depan Zuawan dan memblokir tentakel api yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun hampir tidak mampu memblokirnya, ia masih berhasil bertahan. Seiring berjalannya waktu, arah misterius ekstrim yang telah dibuat oleh penatua si Yuan semakin kuat. Kabut biru hampir menutupi dua per tiga ruangan. Mungkin api pemurnian sembilan warna telah merasakan ancaman besar dari arah misterius ekstrim, sehingga akhirnya meraung. Suaranya dipenuhi amarah. Tentakel api yang tak terhitung jumlahnya di langit tiba-tiba bergabung bersama, membentuk tanaman merambat besar yang panjangnya ratusan kaki. Hampir menutupi seluruh ruangan. Ledakan! Dalam sekejap, tanaman merambat yang menyala-nyala itu mencambuk raksasa emas itu. Murid Zuawan menyusut ketika dia melihat raksasa emas yang tidak bisa dihancurkan itu telah dihancurkan menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Serangan yang mengerikan. Zuawan berbisik dengan ekspresi jelek. Astaga! Segera setelah raksasa emas itu hancur, tanaman merambat besar yang menyala itu menyapu ke arah Zuawan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia dengan cepat memanggil arah pedang tak terbatas dan menggunakan bentuk yinyang. Tiba-tiba, pola yinyang tanpa batas muncul di atas arah pedang. Polanya berputar dengan kecepatan tinggi dan terbagi menjadi dua ekstrim. Ledakan! Pohon anggur yang menyala itu tiba dalam sekejap dan mencambuk arah pedang yinyang. Kekuatan yang kuat menyebabkan arah pedang yinyang bergetar hebat dan mengeluarkan tangisan sedih. Astaga! Setegup darah keluar dari sudut mulut Zuawan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tanaman merambat yang menyala itu sangat menakutkan. Hanya satu cambuk saja sudah cukup untuk melukainya, yang berada dalam formasi pedang. Bang! 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 Pohon anggur yang menyala itu kembali menyala ketika meleset dari sasarannya. Cambuk api tak berujung muncul di udara dan mencambuk arah pedang yinyang secara terus-menerus. Dengan setiap cambuk, Zuawan mundur selangkah. Dia telah mundur hampir 15 langkah tetapi pohon anggur yang menyala itu tidak menyerah. Senior! Apakah ultimate mistik arah belum siap? Memuntahkan setegup darah lagi, Zuawan melihat tanaman merambat menyala yang terbang ke arahnya sekali lagi. Jantungnya bergetar karena terkejut. Tanaman merambat yang menyala itu terlalu menakutkan. Jika dia menerima serangan lagi, dia akan terluka parah. Selesai! Penatua Si Yuan tiba-tiba berteriak dan menggoyangkan lengan bajunya. Tiba-tiba, ultimate mistik arah, yang berbentuk bik diper arah, terangkat dan tersapu ke atas. Udara dingin keluar dan hampir membekukan udara. Segera setelah Penatua Si Yuan menyelesaikan kata-katanya, Zuawan membentangkan tiga pasang sayap gunturnya dan menghindari tanaman merambat menyala yang menyapu ke arahnya lagi. Dia berdiri di belakang Penatua Si Yuan. Saat ini dia tidak lagi berani menghadapi Flamfin. Hal ini terlalu menakutkan. Dia tidak tahan. Ledakan. Kabut biru tak berujung menyembur keluar dan hampir membekukan udara. Ultimate mistik arah perlahan-lahan menyapu ke arah api pemurnian sembilan warna pada rantai. Api pemurnian sembilan warna akhirnya terasa gelisah. Ultimate mistik arah yang menyapu ke arahnya membuatnya tidak nyaman. Astaga! Pohon anggur yang menyala-nyala menyerang dengan keras, mencoba menghancurkan arah mistik tertinggi yang menyapu ke arahnya. Sayangnya, saat pohon anggur yang menyala itu bersentuhan dengan kabut biru, ia membeku menjadi patung es biru dan pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, Ultimate mistik arah tiba di atas rantai. Tujuh kristal mendalam berputar di sekitar rantai dan jiwa es dingin misterius mengebor ke dalam api pemurnian sembilan warna di rantai dengan suara swash. Mendesis! Mendesis! Sebuah suara lembut terdengar, dan kemudian Zuowen terkejut saat mengetahui bahwa api sembilan warna yang menakutkan dan melonjak itu secara bertahap padam dan menyusut. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya lilin seukuran ibu jari yang tampak sangat tidak mencolok. Ha ha! Akhirnya, api pemurnian sembilan warna telah tersegel seluruhnya. Di masa depan, api pemurnian sembilan warna tidak akan bisa lepas dari arai mistik tertinggi. Penatua si Yuan tersenyum penuh semangat. Untuk menyegel api pemurnian sembilan warna sepenuhnya, dia telah mencobanya selama bertahun-tahun. Hari ini, keinginannya akhirnya terkabul. Teman kecil Zuowen, kali ini semuanya berkatmu. Jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir akan sulit untuk menyegel api pemurnian sembilan warna yang menakutkan. Penatua si Yuan menoleh dan memandang Zuowen sambil tersenyum. Dia sangat bersemangat. Ini semua berkatmu aku bisa menyegel api pemurnian sembilan warna. Aku hanya mengerahkan sedikit kekuatanku, kata Zuowen dengan rendah hati. Kamu terlalu rendah hati. Ini adalah seni Transcendent. Hal ini dapat meningkatkan peluang terjadinya terobosan. Dengan itu, Penatua si Yuan menjentikkan jarinya dan sebuah gulungan perlahan muncul di telapak tangan Zuowen. Itu bersinar dan ada tiga kata kecil tertulis di gulungan itu. Itu adalah seni Transcendent. Setelah menerima seni Transcendent, wajah Zuowen bersinar. Keterampilan spiritual rahasia ini akan sangat membantunya dalam menerobos ke kelas 6. Teman kecil, seni Transcendent hanya berguna bagi Master Arcana di bawah kelas 6. Saat kultifasimu mencapai kelas 6, keterampilan spiritual rahasia ini akan menjadi tidak berguna, Tetua si Yuan tiba-tiba berkata. Ketika Zuowen mendengar ini, dia terkejut pada awalnya. Lalu, dia menganggupkan kepalanya dengan sedikit kekecewaan di hatinya. Awalnya, dia mengira seni Transcendent dapat digunakan sepanjang waktu. Sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Namun, Zuowen merasa puas karena hal itu dapat membantunya menembus kelas 6. Bagaimanapun, Arcana Master kelas 6 sangat kuat dan langka. Di seluruh kekaisaran King Suan, mungkin hanya Penatua Si Yuan yang mencapai tingkat seperti itu. Lebih tua, bagaimana dengan pengalaman menggabungkan api pemurnian sembilan warna? Zuowen menggosok tangannya sebagai antisipasi. Jangan khawatir, aku juga tidak akan melupakannya. Penatua Si Yuan mengangkat alisnya. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan menunjuk ke dahi Zuowen. Tiba-tiba, aliran informasi dikirimkan dari jari Penatua Si Yuan kepikiran Zuowen. Setelah menelusurinya, Zuowen terkejut menemukan bahwa informasi tersebut berisi semua pengalaman Penatua Si Yuan dalam menggabungkan api pemurnian sembilan warna. Ia bahkan menunjukkan dengan sangat rincin mengapa dia gagal. Namun, saat Zuowen melihatnya, alisnya menyatu erat. Ini karena informasi mengatakan bahwa agar berhasil memadukan api bumi sembilan warna dan berubah menjadi api surgawi yang nyata, seseorang harus memiliki sesuatu. Benda itu disebut fosil seribu kali lipat. Itu adalah batu aneh yang bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Jika fosil seribu kali lipat digunakan untuk memadukan api bumi, pasti akan berubah menjadi api surgawi. Seribu fosil. Zuowen bergumam pelan dan mengernyitkan alisnya. Dia belum pernah mendengar tentang fosil seribu kali lipat. Bagaimana dia bisa menemukannya? Penatua, fosil seribu kali lipat ini, Zuowen mengangkat kepalanya dan mau tidak mau bertanya kepada Penatua Si Yuan. Penatua Si Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, fosil seribu kali lipat belum pernah terlihat sejak sepuluh ribu tahun yang lalu. Menemukan batu ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, saya tahu bahwa ketua arcana master dari fraksi arcana Divine Theology Cholege memiliki petunjuk tentang seribu fosil. Kepala master arcana dari fraksi arcana Divine Theology Cholege. Terima kasih telah menonton!